Dalam sekejap mata, hari persetujuan penandatanganan kontrak pria itu telah tiba. Pagi hari. Pagi-pagi. Sekelompok orang datang dengan cara yang perkasa. Pemimpinnya adalah Feng Sanyu, Wu Tianhao dan lainnya. Alam nirvana yang beranggotakan 80 ribu orang mengikuti dari belakang. Di kejauhan, mereka melihat Kinfei yang berdiri di depan pintu masuk Singhai. Chuyue, Chuda, Wu Qingshan, Feng Yang, dan Wu Ziyu semuanya berdiri di belakang Kinfei yang pakaian mereka berkibar tertiup angin. Bagaimana menurutmu? Feng Sanyu berhenti di depan pintu keluar, menatap Kinfei yang di udara, dan bertanya sambil tersenyum. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang kendali dahan atas fetisis meluar angkasa. Karena kita semua orang pintar, begitu beberapa hal dikatakan, itu akan menjadi sangat membosankan. Kinfei yang berkata sambil tersenyum ringan, kami akan mempertimbangkannya lagi dan lagi dan menyetujui perjanjian yang Anda usulkan. Itu pilihan yang paling bijaksana. Pikiran membunuh, semangat pertempuran, domain, dan jiwa yang mati terlalu membatasi kita dan sama sekali tidak bisa menunjukkan bakat kita yang sebenarnya. Feng Marej tertawa. Bakat. Kinfei yang tidak setuju. Semangat bertempur juga merupakan bagian dari bakat. Jika Anda tidak memiliki bakat tertentu, bisakah Anda membangkitkan sepuluh semangat juang terkuat? Oleh karena itu, menurutnya, perkataan Feng sanyu hanyalah lelucon belaka. Baiklah. Mari kita mulai. Feng Marej tersenyum. Tersedia di saat berikutnya. Cahaya dingin melintas di matanya, dan pikiran membunuh menyeruak keluar, membunuh Kinfei yang dengan gila-gilaan. Jarak sedekat itu, serangannya begitu mendadak, mustahil bagi siapapun untuk bereaksi. Tapi Kinfei yang tampaknya dia sudah bersiap sejak lama. Melihat munculnya niat membunuh ini, matanya juga berkedip dengan niat membunuh, dan niat membunuh naga es muncul. Inilah yang dia minta terlebih dahulu kepada leluhur iblis, agar hal ini tidak terjadi. Melihat Binglong membunuh Nian, pupil mata Feng sanyu mengecil, dan dia cepat-cepat menarik kembali niat membunuh itu dan berkata sambil tersenyum, Ini hanya lelucon, saudara Kin, jangan dianggap serius. Sebenarnya. Dia sedang menguji Kinfei yang. Karena malapetaka hari itu, dia sangat memedulikannya. Candaan. Kinfei yang tertegun sejenak, lalu berkata dengan dingin, tidak seorang pun memberitahumu, bukankah aku suka bercanda. Niat membunuh naga es tidak berhenti, membunuh siang Feng Marech. Meskipun dia juga tahu bahwa Feng sanyu sedang mengujinya, selama lawan bergerak, dia harus melawan balik dengan panik dan membuat lawan takut. Jangan biarkan pihak lain berani menggunakan perilaku bodoh ini untuk mengujinya di masa mendatang. Saudara Kin. Feng sanyu tampak bingung. Akan tetapi Kinfei yang menutup telinga, dan niat membunuh naga es itu memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Itu orang gila. Wu Tianhou berkata dengan suara yang dalam. Sekali Anda mengutak atiknya, Anda tidak akan pernah mati. Feng Marech juga sedikit kesal. Niat membunuh yang ditarik harus dibunuh lagi. Karena melihat penampilan Kinfei yang, dia tidak berniat berhenti sama sekali. Jika mereka tidak menggunakan niat membunuh di tangan mereka, maka mereka semua akan tamat. Ledakan. Dua pikiran pembunuh itu bertemu secara tiba-tiba. Disertai suara keras bagaikan langit, aura mengerikan dan merusak muncul ke segala arah bak air pasang. Tunggu sampai debu mengendap. Wajah Kinfei yang melembut dan dia berkata sambil tersenyum, Maaf, saya hanya bercanda. Wajah Feng Marech menjadi gelap. Apakah kamu bercanda seperti itu? Kalau saja dia tidak mengeluarkan niat membunuh itu, mereka semua pasti sudah mati karena niat membunuh itu sekarang. Kinfei yang berkata sambil tersenyum, Kalian semua berasal dari dunia besar, jadi kalian seharusnya tidak peduli dengan orang-orang dari dunia kecil sepertiku. Senang rasanya membicarakannya. Feng Marech tertawa. Bagaimanapun, apakah itu Kinfei yang atau Feng Sanyu, mereka semua tampak tidak tersenyum. Feng yang saling memandang dan merasa sangat beruntung. Dia juga semakin mengagumi pikiran Kinfei yang dan yang lainnya. Pikirkan masalahnya, terlalu banyak berpikir hingga menyerah. Secara umum, kontrak pria itu akan segera ditanda tangani, dan dia tidak akan terus bersikap waspada satu sama lain. Dan jika memang demikian, maka pada saat itu, Kinfei yang dan yang lainnya menggunakan pikiran membunuh di tangan mereka untuk membantu mereka, dinasti Wu, dinasti Chu, dan jiwa-jiwa mati ungu dari tiga ras utama untuk melewati kesengsaraan dan menghabiskan semua pikiran membunuh. Sekarang, menghadapi larangan mereka hanya dipukuli karena serangan mendadak pada bulan Maret. Ini adalah pandangan ke depan. Tidak peduli situasi macam apa yang Anda hadapi, Anda harus tetap mengatasinya. Jika tidak, mungkin akan hancur berkeping-keping. Ayo datang. Kinfei yang tertawa dan berkata, tanda tangani kontrak seorang pria sejati. Kalau begitu kau harus memanggil yang lain juga. Terutama wanita bernama Huo Wu. Jalan Sail March. Mata Kinfei yang berbinar, dan dengan sebuah pikiran, Huo Wu, Putri Duyung, Dimenzu dan yang lainnya muncul. Sepuluh roh petarung terkuat, ditambah roda akhir, semuanya ada di sini. Mari kita perjelas dulu, apakah hanya kita saja yang tidak membuka battle spirit dan domain, atau kita semua, yang tidak membuka battle spirit dan domain. Lu Jiajin berjalan ke sisi Kinfei yang dan memandang Feng Sanyu dan yang lainnya di sisi berlawanan. Tentu saja semuanya. Itulah cara yang paling adil untuk melakukannya. Feng March tersenyum. Dia pasti sudah mengatakan semuanya. Karena selain Kinfei yang, roh pertempuran Longchen dan Serigala Bermata Putih juga sangat menakutkan. Dalam hal mematikan, mereka hampir setara dengan sepuluh roh pertempuran teratas. Satu-satunya perbedaannya adalah tidak dapat digabungkan. Ada juga semangat bertarung Dongyuexian, yang juga memiliki kemampuan menantang langit. Kamu punya terlalu banyak pikiran. Dan wajah Muqing penuh dengan penghinaan. Haha. Feng Sanyu tersenyum tidak setuju, lalu menoleh ke arah Hu Tianhao dan yang lainnya, lalu berkata sambil tersenyum, kalau begitu, mari kita mulai. Sekelompok orang mengangguk, lalu memandang Kinfei yang dan yang lainnya di seberangnya. Awal. Kinfei yang tersenyum ringan. Sekalipun semangat bertarungnya dibatasi, dia masih memiliki tiga ribu inkarnasi dan kekuatan keyakinan, sehingga dia bisa melindungi dirinya sendiri. Segera. Kontrak pria itu telah selesai. Pada saat kontrak selesai, Feng Sanyu dan yang lainnya menunjukkan senyum jahat di wajah mereka. Su Meir tersenyum lembut dan berkata, sekarang kamu tidak punya semangat juang, tidak punya niat membunuh, dan tidak ada bantuan dari jiwa yang sudah mati, bagaimana kamu bisa menghadapi pasukan 80 ribu di belakang kita? Ya. Apakah ini akan membunuh kita? Kinfei yang bertanya sambil tersenyum. Kalau tidak, apa pendapatmu? Apakah kami akan memberimu waktu untuk berkembang? Tentu saja, jika kamu bersedia menjadi hewan peliharaanku, aku dapat mempertimbangkannya dengan serius. Su Meir menatap Kinfei yang dengan wajah jenaka. Anda juga memiliki kualifikasi ini. Jangan katakan omong kosong itu, jika kau ingin membunuh kami, biarkan kuda itu datang. Mata Kinfei yang berkilat dengan niat membunuh. Oke. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Wu Tianhao menyeringai. Keluar dari lautan bintang, tiga makna mendalam tertinggi terbuka, memancarkan kekuatan ilahi yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Ini adalah fondasi mereka. Masing-masing dari mereka di dunia besar kuning misterius memiliki makna yang agung. Bahkan pemilik sepuluh wilayah ini memiliki makna mendalam tertinggi dari tiga hukum terkuat. Dan orang-orang di pihak Kinfei yang hanya memiliki makna tertinggi. Baik dari segi basis kultivasi maupun kekuatan, semuanya ada di pihak yang menghancurkan. Kamu yang tidak memiliki domain tidak layak bertarung denganku. Kinfei yang tersenyum meremehkan, dan kekuatan keyakinan bergulir. Kekuatan iman. Mata Wu Tianhao tenggelam, dan tiga makna mendalam tertinggi terbunuh dengan gila-gilaan. Akhirnya. Dengan suara keras, kekuatan keyakinan menghancurkan tiga makna mendalam tertinggi, dan menyerbu ke arah Wu Tianhao bagai banjir bandang. Dia tidak hanya memiliki kekuatan iman, tetapi juga memiliki tiga ribu inkarnasi, satu lawan satu, tidak ada yang menjadi lawannya. Sumeyer mendengus dingin, berbalik untuk melihat delapan puluh ribu orang di belakang, dan berteriak, sekarang saatnya bagimu untuk membalas dendam, bunuh dia untukku. Membunuh. Delapan puluh ribu pusat kekuatan Nirvana meraung pada saat yang sama, membunuh langit. Mengikuti. Satu demi satu misteri agung muncul. Ada hukum yang terkuat, dan ada hukum yang umum. Sekalipun rata-rata orang hanya memiliki dua kebenaran mendalam yang tertinggi, delapan puluh ribu orang tetap saja seratus enam puluh ribu, menguasai langit dan bumi, dan kekuatan ilahi tak tertandingi di dunia. Lihatlah bagaimana kamu menghalangi makna-makna agung ini. Wu Tianhao tersenyum dingin, dan dengan tegas mundur ke Sumeyer dan yang lainnya. Mata penuh ejekan. Berani menandatangani kontrak dengan seorang pria sejati, bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Dalam hal basis kultivasi, dalam hal jumlah pusat kekuatan Nirwana, alam awan surga wimanakah yang sebanding dengan dunia besar Suanhuang kita? Saat Anda menandatangani kontrak dengan pria itu, Anda sudah melangkah ke peti mati dengan setengah kaki Anda. Ya, siapa yang akan tertawa terakhir, kita tunggu dan lihat. Qinfe yang mencibir, lalu melambaikan tangannya dengan keras sambil berteriak, lakukan. Ledakan. Chu Yue dan yang lainnya melangkah maju selangkah demi selangkah, dan kekuatan mengerikan melonjak, menghancurkan semua arah. Ada berapa jumlahnya? Wu Tianhao tertawa. Lalu bagaimana kalau kamu menambahkan kami? Diiringi suara tawa yang menggelegar. Satu persatu raksasa, dari gunung yang jauh, membubung ke langit bagaikan kilat, dan dalam sekejap mata, mereka mendarat di kepala Qinfe yang dan yang lainnya. Itulah naga suci, kunpeng, ular piton penelan, buaya emas, raja binatang buas, singa laut terbang, dan delapan raja binatang buas. Ada apa? Mengapa kamu menerobos dan kehabisan begitu banyak binatang suci, binatang buas, dan binatang laut? Wu Tianhao dan yang lainnya terkejut. Namun kejutannya masih tertinggal. Enam raja besar dan delapan raja binatang besar menunjukkan kekuatan mengerikan mereka satu demi satu. Tidak lebih lemah dari Cu Yue dan lainnya. Feng Sanyu melirik Cu Yue dan yang lainnya, lalu menatap ke enam raja agung dan delapan raja binatang agung, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Apa sebenarnya itu? Ledakan. Disertai suara keras bagaikan langit, Cu Yue dan beberapa orang, kekuatan enam raja, dan delapan raja binatang, berkumpul bersama, dan bertabrakan dengan 160 ribu makna tertinggi. Aura kehancuran meletus. Satu demi satu, makna tertinggi terus-menerus dihancurkan oleh kekuatan yang mengerikan. Tapi pada saat yang sama, kekuasaan juga runtuh. Lagi pula, dalam hal jumlah, pihak lain memiliki keunggulan absolut. Sekalipun Cu Yue dan yang lainnya mampu mengalahkan seribu orang dengan satu orang, masih ada selisih yang besar. Kita harus cepat menolong jiwa-jiwa yang telah meninggal agar bisa selamat dari musibah ini. Qin Fei yang berbisik. Hanya jiwa-jiwa mati berwarna ungu yang terlahir kembali yang benar-benar dapat bersaing dengan orang-orang di dunia besar Suanhuang. Hanya itu saja. Membunuh. Wu Tianhao dan sekelompok orang mencibir, dan juga membuka misteri tertinggi dan bergabung dalam pertempuran. Ledakan. Saat yang sama. Qin Fei yang membuka 3.000 inkarnasi, 3.000 hukum kausalitas lahir, dan kekuatan keyakinan melonjak keluar, membunuh mereka dengan dahsyat. Ini adalah tabrakan antara hukum murni, kekuasaan, dan kekuatan iman. Tak hanya daratan yang hancur, bahkan lautan bintang pun ikut menimbulkan gelombang besar. Ketahuilah mengapa kamu tidak membatasi 3.000 inkarnasimu, jangan batasi kekuatan keyakinanmu, karena itu sama sekali tidak perlu. Kedua cara ini memang tidak terkalahkan, tetapi saat ini, apakah kau pikir kami akan begitu bodoh hingga melawanmu satu lawan satu? Besiaplah untuk kiamatmu. Wajah Feng Marech saat ini juga penuh dengan penghinaan dan ejekan. 4.962 Akhir Qin Fei yang bergumam. Larangan mata dewa memang telah melemahkan kekuatannya lebih dari setengah. Salah. Lebih dari setengah. Karena mata Tuhan, semakin kuat, semakin kuat. Dengan kata lain, semakin kuat lawan, semakin kuat mata dewa. Seperti sekarang. Di hadapan 160.000 makna yang agung dan mendalam, jika ada mata Tuhan, ia dapat disalin begitu saja. Tapi sekarang, dia hanya bisa menonton. Adapun 3.000 inkarnasi, meskipun tidak ada batasnya, mereka hanya dapat membuka 3.000 Dharma sebab dan akibat. Jauh dari angka 160.000. Meskipun, dia telah menguasai semua makna tertinggi, dan itu jauh lebih sedikit dari itu. Tetapi, di tangan mereka, mereka masih memiliki kartu truf. Tanpa kartu truf ini, apakah mereka berani membuat kontrak dengan yang mulia dunia agung Suan Huang? Tentu saja tidak. Apapun yang Anda lakukan, Anda harus percaya diri. Jika tidak, Anda sedang menggali kubur Anda sendiri. Pada saat ini, orang-orang seperti Feng Sanyu menganggap diri mereka bodoh dan menggali kubur mereka sendiri. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang, dan dia berkata, Kakak senior, giliranmu untuk keluar. Benar saja, tanpa laosu, Anda tidak dapat melakukan apapun. Suara gila orang gila itu terdengar dalam pikiran orang gila itu. Qin Fei Yang memutar matanya. Tapi aku tidak mengerti, mengapa mereka tidak membatasi pedang segala kejahatanku. Mungkinkah mereka mengira bahwa pedang segala kejahatan adalah jiwaku? Gila penasaran. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, itu mungkin. Karena satu-satunya orang yang benar-benar memiliki kontak langsung dengan mereka adalah Wu Tian Hao. Tapi di kerajaan Tuhan, lawan utama Wu Tian Hao adalah Qin Fei Yang dan Long Chen. Terlebih lagi, pada saat itu, pedang orang gila segala kejahatan belum pernah sekuat ini. Karena di alam Tianyun dan alam Xuan Wu, dia tidak dapat menyerap cukup banyak kekuatan jahat. Terakhir kali dia bertarung melawan kerajaan Tuhan, kekuatan jahat hanya sekali lagi. Oleh karena itu, dia masih belum tahu banyak tentang pedang orang gila segala kejahatan. Desir. Orang gila itu tiba-tiba berdiri, dan dengan bantuan Huo Lian, dia langsung muncul di medan perang di luar. Orang gila. Wu Tian Hao menatap orang gila itu, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Sekelompok bajingan, apakah kalian pikir kalian punya kesempatan untuk menang? Sebelum mengatakan ini, kamu harus bertanya kepada Lao Zi apakah dia akan menjawab. Orang gila itu tertawa terbahak-bahak, dan suatu kekuatan jahat menyerbu keluar bagai gelombang pasang. Meskipun dia menghabiskan seratus kali untuk membantu Wu Ziyu dan Wu Qingxian bertahan hidup dari musibah terakhir kali di dinasti Wu, itu hanya setengah dari semua kekuatan jahat di tubuhnya. Dengan kata lain, meskipun dia telah mengasingkan diri di dunia Xuan Wu selama ini, jumlah kekuatan jahat di tubuhnya masih berjumlah seratus kali lipat. Kegilaan. Apa gunanya kamu keluar? Apakah kamu merasa mampu membalikkan keadaan dengan kekuatanmu sendiri? Terlalu naif, terlalu konyol. Su Meyer mencibir. Haha. Kamu sangat berani. Orang gila itu tertawa. Dengan suara berdenting keras, pedang segala kejahatan pun lahir. Iya. Feng Marec tercengang. Ini kelihatannya seperti pedang segala kejahatan. Pedang segala kejahatan, bagaimana mungkin masih bisa diaktifkan? Bukankah itu roh perang? Wu Tian Hao terkejut. Sungguh. Dia mengira bahwa pedang segala kejahatan adalah jiwa orang gila. Faktanya, pedang segala kejahatan merupakan teknik pembunuhan yang super. Jangan gugup. Dengan tingkat kekuatan ini, ia tidak dapat mengancam kita sama sekali. Su Meyer melambaikan tangannya. Jangan mengatakannya terlalu cepat. Wu Ziu, Wu Qing Shan, dan Feng yang mencibir. Mereka semua telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri kengerian pedang segala kejahatan. Mematikan, superposisi tak terbatas. Bahkan, dapat menahan malapetaka mereka. Itu bisa dikatakan. Kematian pedang segala kejahatan ini telah mencapai puncaknya, dan hanya niat membunuh naga es dan penguasa dunia besar Suan Huang yang dapat mengalahkannya. Mendengar ini, Su Meyer dan yang lainnya terkejut. Putus asa. Gemetar. Orang gila itu berteriak. Kekuatan jahat tiba-tiba disuntikkan ke dalam pedang segala kejahatan. Dentang. Pedang segala kejahatan bergetar, mengeluarkan suara pedang yang memekatkan telinga. Hal ini bukan disebabkan oleh dampak kekuatan jahat yang tak tertahankan, tetapi karena keinginan terhadap kekuatan jahat. Pedang segala kejahatan, seolah memiliki kesadarannya sendiri, menyerapnya dengan gila-gilaan. Momentumnya juga melonjak pesat. Tepiannya menyapu langit. Ada apa? Su Meyer berkata dengan heran, Wu Tianhao, ini adalah pedang segala kejahatan, yang sangat berbeda dari apa yang kamu katakan. Saya tidak tahu. Ketika aku berada di kerajaan Tuhan, pedang segala kejahatan yang kulihat memang sangat biasa, dan itu setara dengan mematikan dari makna tertinggi. Wu Tianhao mengerutkan kening. Kamu terlalu sombong. Dulu, saat kamu masih di kerajaan Tuhan, jika kamu cukup sabar untuk bertanya kepada Dong Tian Chen dan yang lainnya, kamu tidak akan terkejut oleh pedang segala kejahatan. Tentu saja. Saya pun bisa mengerti itu. Bagaimanapun juga, di matamu saat itu, orang sepertiku adalah orang yang tidak berarti. Sayangnya, sekarang kamu akan terkubur di tanganku. Ingatlah nanti, jangan meremehkan siapapun. Saat suara orang gila itu berakhir, mata pedang segala kejahatan telah mencapai tingkat yang mengerikan. Dengan suara berdenting keras, pedang segala kejahatan yang membawa ribuan energi pedang, dengan ganas menebas makna-makna mendalam yang agung itu. Ledakan. Ribuan makna agung langsung musnah. Apa? Bagaimana bisa begitu kuat? Sekelompok orang terkejut. Aku belum tahu. Faktanya, orang gila kecil ini adalah eksistensi terkuat di antara kita. Pada puncaknya, bahkan kita hanya memiliki peluang untuk terbunuh dalam hitungan detik. Wajah Muking penuh dengan keceriaan. Apa? Wajah sekelompok orang penuh dengan ketidakpercayaan. Situasi yang kupikir adalah kemenangan yang stabil, tetapi aku tidak menyangka hal itu akan dibalikan oleh lawan secepat itu. Orang ini adalah yang terkuat. Mustahil. Jelas saat itu, pedang segala kejahatannya tidak begitu kuat. Kalau tidak, aku tidak bisa mengabaikannya. Wu Tianhao menggeram. Iya. Saat itu, dia benar-benar tidak sekuat itu. Tapi itu karena di dunia Xuanwu, dia tidak bisa menyerap cukup banyak kekuatan jahat. Dan medan perang Tianyu berbeda. Di sini, hal terpenting adalah kekuatan jahat. Kata Qin Fei Yang. Tidak. Wu Tianhao meraung, tidak dapat menerima kenyataan ini. Ledakan. Kekuatan jahat masih mengalir ke pedang segala kejahatan, dan tingkat mematikannya bahkan lebih mengerikan. Bukan Wu Tianhao dan yang lainnya, tetapi bahkan 80 ribu orang merasakan ketakutan. Kamu pikir menandatangani kontrak itu adalah akhir kita, tapi kamu tidak tahu bahwa ini sebenarnya adalah akhirmu. Orang gila itu melangkah maju, meraih pedang segala kejahatan, seperti dewa pembunuhan, dengan gila-gilaan menghancurkan makna tertinggi. Tidak ada yang dapat menghentikannya sama sekali. Benar-benar tak terkalahkan. Itu benar-benar kuat. Tetapi dunia besar Suanhuang kita tidak begitu lemah. Feng Sanyu tiba-tiba menjadi tenang, cahaya dingin bersinar di matanya. Iya. Qin Fei Yang dan yang lainnya terkejut. Kenapa kamu tiba-tiba menjadi tenang? Kekuatanmu berada di luar imajinasi kami, tetapi kami memiliki lebih dari kemampuan ini. Feng Sanyu tersenyum tegas, mengangkat lengannya, dan cahaya ilahi warna-warni muncul dari telapak tangannya. Napas yang kuat terhembus keluar. Di bawah momentum ini, apakah itu Qin Fei Yang dan yang lainnya, atau Cui Yue dan yang lainnya, mereka semua merasakan krisis yang fatal. Ini adalah kekuatan sumbernya. Mu Tian Yang berseru. Itu benar. Napas ini persis sama dengan kekuatan sumbernya. Namun perbedaan antara kekuatan sumber kerajaan Tuhan dan dunia Suan Wu adalah bahwa aura yang terpancar dari kekuatan sumber itu berkali-kali lipat lebih kuat. Ini pasti sumber kekuatan dunia besar Suan Huang. Mereka juga punya tangan pendukung. Berengsek. Tidak hanya memberi mereka keinginan untuk membunuh, tetapi juga memberi mereka kekuatan sumber. Apakah itu sangat tidak tahu malu? Mu Qing meraung. Dunia besar Suan Huang berkali-kali lebih kuat dari kerajaan Tuhan. Kekuatan sumbernya tentu tidak sebanding dengan kekuatan sumber kerajaan Tuhan. Sama seperti sekarang. Bahkan orang gila yang memegang pedang segala kejahatan pun merasakan napas kematian. Siapa semut itu? Siapa yang bodoh? Siapa yang naif? Siapa yang lucu? Feng Sanyu menatap Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan jijik, dan dengan ledakan keras, kekuatan sumber berubah menjadi pedang sepanjang tiga kaki, membunuh orang gila itu dalam satu langkah. Dentang. Pedang asal dan pedang segala kejahatan bertemu dengan ledakan keras. Pedang kuat segala kejahatan benar-benar membelah retakan di tempat itu juga. Orang gila itu pun terguncang dan terpental keluar, darah mengucur dari mulutnya. Sangat kuat. Hal ini mengejutkan orang gila itu. Kekuatan sumber kerajaan Tuhan, dibandingkan dengan kekuatan sumbernya, adalah perbedaan antara seorang anak dan orang dewasa. Saya pikir itu akan menjadi kemenangan mudah. Tetapi sekarang tampaknya perlu berjuang keras lagi. Karena sumber kekuatan ini, hanya dia yang bisa menghentikannya. Meskipun kekuatan keyakinan Qin Fei Yang lebih kuat dari sebelumnya, dan bahkan jauh melebihi kekuatan sumber kerajaan Tuhan, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh dibandingkan dengan kekuatan sumber dunia besar Suan Huang. Bagaimanapun juga, jangan pernah berpikir untuk bersaing dengan kekuatan sumbernya. Feng Marej tersenyum bijaksana. Kekuatan sumbernya membelah angkasa, menghancurkan lautan bintang dan menebas orang gila. Tepi yang mengerikan membuat orang putus asa. Saat ini, Chu Yue dan yang lainnya benar-benar menyadari kengerian dunia besar Suan Huang. Pikiran membunuh, domain, seratus ribu pusat kekuatan nirvana, kekuatan sumber. Cara-cara ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Gila apa? Buka mata anjingmu dan lihatlah bagaimana aku menghancurkan kekuatan sumbermu hari ini. Orang gila itu meraung. Kekuatan jahat dalam tubuh tercurah dalam sekejap dan mengalir ke pedang segala kejahatan. Ledakan. Dentang. Di medan perang ini, bagai guntur yang meledak, dan momentum yang dahsyat meledak bagaikan letusan gunung berapi. Apa? Apakah kamu masih bisa sekuat itu? Feng Marej terkejut. Apakah tidak ada akhir bagi peningkatan pedang kejahatan ini? Dentang. Kedua prajurit hebat itu bertemu lagi, tetapi pedang segala kejahatan tetap kalah. Mata orang gila itu berkilat karena kegilaan. Kakak senior, jangan nyalakan semuanya. Kamu hanya perlu bertahan, dan aku akan segera menemukan jalan keluar. Kinfe yang dengan cepat berteriak melalui transmisi suara. Yakinlah. Aku tahu batasnya, 99 kali. Orang gila itu berkata dalam hati. Ledakan. Untuk sesaat. Pedang segala kejahatan dibuka hingga batasnya. Kalau sudah melewati batas 99 kali, bahkan sampai 100 kali, dia akan gila. Maka dari itu, kecuali kalau memang terpaksa, dia tidak akan melewatinya. 4.963 Dentang. Saat angka 99 tiba, pedang segala kejahatan segera meletus dengan kekuatan ilahi yang mampu menghancurkan dunia. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Apa-apaan ini? Sekalipun Feng Sanyu sedang memutar pedang asal di tangannya, sambil menatap pedang segala kejahatan saat ini, dia tak dapat menahan rasa panik di dalam hatinya. Bukan berarti pedang asal tidak sebanding dengan pedang segala kejahatan. Bagaimanapun. Setelah pedang segala kejahatan mencapai batasnya, tidak ada konfrontasi. Itu karena kekuatan pedang segala kejahatan yang membuatnya merasa takut. Ayo datang. Biarkan aku melihat seberapa kuat kekuatan sumbermu. Orang gila itu tertawa terbahak-bahak dan marah sekali. Dia mengambil pedang segala kejahatan dan membunuh Feng Sanyu. Padahal dalam hatinya dia merasa sangat gugup. Jika bahkan pedang segala kejahatan saat ini tidak dapat menandingi kekuatan sumbernya, jadi dia pasti akan menembus batas ini. Dia benar-benar tidak berani melanggar batas. Setelah dia mendapat masalah, bukan dia yang mengendalikan pedang segala kejahatan, tetapi pedang segala kejahatanlah yang mengendalikan dia. Tidak seorang pun dapat menjamin apa konsekuensinya pada saat itu. Feng Sanyu menarik nafas dalam-dalam, menatap pedang asal, dan bergumam, bagaimana kekuatan asal dunia besar Suanhuang milikku bisa hilang karena kekuatan jahat belaka. Dengan putaran pedang asal, dia membunuh orang gila itu. Dentang. Kedua prajurit dewa itu bertemu lagi, bertabrakan dengan api yang menyilaukan. Sebuah kejutan dunia muncul dari segala arah. Kali ini, orang gila itu bertahan. Pedang segala kejahatan juga bertahan. Badan pedang tidak patah, hanya bilahnya saja, dengan celah selebar jari. Kesenjangan ini hampir dapat diabaikan. Karena kekuatan jahatnya, mulut lebar ini dapat diperbaiki dalam sekejap. Bisakah Anda benar-benar bersaing dengan kekuatan sumbernya? Wu Tianhao dan yang lainnya tercengang, apalagi orang lain. Mereka semua penuh amarah, dan sebutir telur dapat dimasukkan ke dalam mulut mereka yang sedang marah. Menakjubkan. Itu saja. Betapa kuatnya aku pikir aku. Orang gila itu mengangkat kepalanya dan tertawa, matanya penuh penghinaan. Feng Marej bahkan lebih luar biasa. Aku tidak pernah menyangka pedang segala kejahatan milik lawan bisa sekuat itu. Kintua, aku akan menunggu di sini. Cepatlah dan bantulah jiwa-jiwa yang mati itu melewati perampokan itu. Transmisi suara yang gila. Paling banter, dia bisa melawan Feng Sanyu, tapi Wu Tianhao dan yang lainnya, serta 80 ribu pembangkit tenaga nirvana, tidak berdaya menghentikannya. Jadi, jiwa-jiwa yang sudah mati ini harus membantu. Prasyarat pertama untuk menolong orang mati adalah dilahirkan kembali. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Namun saat dia baru saja berbalik, Feng Sanyu berteriak, Aku akan mengendalikan Molunatik, kalian akan mati, Qin Fei Yang. Sebelum dia selesai berbicara, dia mengayunkan pedang asal dan melawan orang gila itu sampai mati. Mata orang gila itu tenggelam. Qin Fei Yang menoleh ke arah Putri Duyung, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Pergi dan bantu jiwa-jiwa yang mati itu lolos dari Malapetaka. Oke. Putri Duyung mengangguk, menyerap niat membunuh Wu Tianyang dan yang lainnya, lalu berbalik dan terbang bagai kilat. Bertarung. Qin Fei Yang berteriak dingin, sambil menatap Wu Tianhao dan yang lainnya, niat membunuh terpancar di matanya. Menahanmu sampai mati. Hal yang sama berlaku untuk Wu Tianhao dan lainnya. Pembunuhan di mana-mana. Ledakan. Satu demi satu, makna-makna tertinggi terus bermunculan, memancarkan momentum menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Membunuh. Chu Yue, Wu Qing Shan, Wu Ziyu, Chu Da, Feng Yang, enam raja besar, dan delapan raja binatang besar memimpin, dan kekuatan yang menakutkan mengalir deras seperti gelombang pasang. Bagaimanapun, menangkan pertarungan ini juga. Qin Batian melangkah keluar dengan satu langkah, tiga ribu inkarnasi lahir, dan tiga ribu hukum waktu sangat tinggi dan mendalam, menenggelamkan langit dan membunuh mereka dengan panik. Lu Jiajin, Huo Wu, Lin Yi Yi dan lainnya juga telah membuka makna tertinggi mereka sendiri, dan mereka tidak takut dengan pertempuran hidup dan mati. Tidak cukup. Qin Fei Yang bergumam. Dengan pemikiran untuk bergerak, Ji Shaolong, Qin Ruo Shuang, Xin Mo, Mo Xiao Ke, dan Long Chen juga muncul satu demi satu. Kau berhutang pikiran mematikan padaku. Ji Shaolong melotot ke arah Qin Fei Yang, lalu segera mengaktifkan tiga ribu inkarnasinya. Niat membunuhnya diberikan kepada Wu Qing Shan pada saat itu, dan kemudian digunakan saat ia bertarung dengan Wu Tian Hao dan yang lainnya. Itu hanya pikiran yang mematikan, bisakah kamu masih mengingatnya dengan jelas, jangan bersikap memalukan begitu. Qin Ruo Shuang mendengus dingin. Di belakangnya, tiga ribu inkarnasi muncul. Qin Fei Yang terkejut. Ayah telah memperoleh tiga ribu inkarnasi, dan tentu saja aku tidak terkecuali. Qin Ruo Shuang tersenyum puas, hukum tertinggi dari hukum terkuat dibuka, dan dia membantai dengan dahsyat. Begitu intens. Ini sungguh mengasihkan. Mo Xiao Ke langsung berubah wujud menjadi penyihir kecil, mengandalkan tubuh yang kuat, terus-menerus menghancurkan satu demi satu makna tertinggi. Mari kita mulai juga. Qin Fei Yang menatap iblis itu. Oke. Setan itu mengangguk. Tiga ribu inkarnasi, tubuh iblis yang sebenarnya, semuanya muncul di dunia. Maju berperang. Teriak setan hati. Langsung. Tiga ribu inkarnasi, tiga ribu raja iblis sungguhan, memasuki medan perang. Sementara Qin Fei Yang dan iblis berdiri saling berhadapan, tenang dan kalem. Di kaki, lingkaran sihir waktu muncul. Untuk sesaat. Ledakan. Nafas dewa dan setan menyeruak keluar. Keduanya berhasil bergabung. Dibutuhkan sekitar seratus nafas untuk menggabungkannya, tetapi ketika ada waktu, lingkaran ajaibnya berbeda, dan dapat berhasil dalam sekejap. Membunuh. Setelah serangan itu, Qin Fei Yang memancarkan aura yang menakutkan. Makna mendalam yang tak tertandingi yang dibuka langsung berlipat ganda. Ledakan. Ini pertarungan yang berdarah. Meskipun pihak Qin Fei Yang telah melakukan segalanya. Meskipun Qin Fei Yang, Ji Shaolong, Qin Ruo Shuang, dan Qin Batian semuanya memiliki tiga ribu inkarnasi, mereka masih ditekan dan dipukuli di hadapan sepuluh orang Wu Tian Hao dan delapan puluh ribu pembangkit tenaga nirvana. Tak lama kemudian, darah menetes ke sekujur tubuhnya. Lindungi dirimu sendiri. Anda tidak bisa kehilangan nyawa Anda. Qin Fei Yang berteriak. Tiga ribu inkarnasi yang dibuka sebelumnya, tubuh iblis yang sebenarnya, dimusnahkan dalam pertempuran. Untuk sesaat. Dia memulai dua teknik pembunuhan lagi. Dan kali ini, tiga ribu inkarnasi, misteri tertinggi yang dibuka oleh tubuh asli iblis, menggandakan daya mematikannya. Engah. Tiba-tiba, Mu Qing memuntahkan darah dan wajahnya menjadi pucat. Ia memiliki makna hukum biasa yang tertinggi dan mendalam, sehingga menghadapi orang-orang di dunia besar Suan Huang, ia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Melihat situasinya tidak baik, Qin Fei Yang segera mengirim Mu Qing ke dunia Suan Wu. Mengikuti. Mu Tianyang juga terkena pukulan keras. Lukanya bahkan lebih parah daripada luka yang dialami Mu Qing, separuh tubuhnya hancur di tempat. Qin Fei Yang juga dengan cepat mengirimkannya ke dunia Suan Wu. Tidak bisa dilakukan. Kita tidak bisa menahannya lama-lama. Serigala bermata putih berkata dengan serius. Orang-orang seperti leluhur iblis, Dong Zheng Yang, Long Qin, Del, hanya menguasai makna tertinggi dan mendalam dari hukum-hukum biasa. Meskipun sekarang, mereka tidak kekurangan makna mendalam dari hukum yang paling kuat, tetapi mereka butuh waktu untuk memahaminya. Hati-hati. Tiba-tiba, Serigala bermata putih itu berteriak keras dan menerjang ke arah Long Qin bagaikan kilat. Namun masih terlambat satu langkah. Long Qin terkena hukum umum, dan tubuhnya hancur di tempat, bahkan jiwanya hampir lenyap. Serigala bermata putih bergegas dan menyelamatkan jiwa dewa terakhir. Bajingan. Kamu sedang mencari kematian. Serigala bermata putih itu terbakar amarah, dan tanda di antara kedua alisnya tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi yang menyelaukan. Ini adalah cahaya kemasan, seterang matahari yang terik. Qin kecil. Long Qin juga tiba-tiba berubah warna. Dengan lambayan serigala bermata putih, sisa jiwa Long Qin jatuh di depan Qin Fei Yang, dan Qin Fei Yang dengan cepat mengirimkannya ke dunia Suan Wu. Detik berikutnya, Huo Wu juga menderita pukulan fatal. Serigala bermata putih bergegas menyelamatkan sisa jiwa Huo Wu. Kakak Feng. Bajingan, kalian semua akan mati. Serigala bermata putih menatap sisa jiwa Huo Wu, matanya bersinar dengan niat membunuh yang mencengangkan, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk menatap Wu Tian Hao dan yang lainnya. Tanda api di antara kedua alis, cahaya ilahi yang meletus, menjadi semakin terang. Qin Z kecil. Serigala bermata putih menyerahkan sisa jiwa Huo Wu ke tangan Qin Fei Yang, dan Qin Fei Yang memindahkannya ke dunia Suan Wu. Inilah jurang pemisah antara mereka dengan dunia besar Suan Huang. Meskipun dia dan Qin Fei Yang, Qin Ruo Shuang, dan Ji Shaolong semuanya mampu bersaing dengan seribu orang, meskipun Chuda, Chu Yue, Enam Raja Besar, Feng Yang dan yang lainnya semuanya memiliki kekuatan seperti itu. Tapi jumlah lawannya terlalu banyak. Terlebih lagi, Huo Wu, Long Qin, Mu Qing dan yang lainnya tidak punya cara lain selain mengaktifkan semangat pertempuran. Oleh karena itu, jika Sang Putri Duyung tidak membiarkan jiwa-jiwa yang mati itu berhasil sesegera mungkin, maka dalam pertempuran ini, mereka pasti akan mati. Retakan. Tiba-tiba, terdengar suara yang memekakkan telinga. Qin Fei Yang tertegun sejenak, lalu menoleh cepat untuk melihat, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di matanya. Melihat Serigala bermata putih di antara kedua alisnya, tanda api itu hancur. Itu benar. Baru saja rusak. Ada apa? Qin Fei Yang dipenuhi keraguan, tatapannya jatuh pada wajah Serigala bermata putih, dan wajah Serigala bermata putih itu dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Dan pada saat jejak api itu pecah, suara keras tumpul tiba-tiba terdengar di tubuh Serigala bermata putih, dan saat berikutnya, cahaya kemasan muncul di sekujur tubuhnya, dan seekor Serigala raksasa lahir. Serigala raksasa memiliki sayap di punggungnya, dan tubuhnya mencapai 10 ribu kaki. Inilah tubuh asli Serigala bermata putih. Tapi itu terlalu besar. Dan di antara kedua alisnya, muncul Sisi kemas, dibentuk menyerupai emas. Apa ini? Qin Fei Yang terkejut. Timbangan. Ia belum pernah muncul di White Eye Wolf sebelumnya. Membunuh. Serigala bermata putih itu menggeram. Sisi di antara kedua alisnya terlepas dengan suara berdenting keras, membawa kegilaan mengerikan, membunuh Wu Tian Hao dan yang lainnya. Sisi kemas ini tidak hanya membuat Qin Fei Yang dan yang lainnya merasakan kengerian, tetapi juga membuat Wu Tian Hao dan yang lainnya merasakan krisis yang hebat. Saya tidak tahu mengapa Serigala bermata putih berubah. Belum lagi, dari mana sisi kemas ini berasal. Tapi momen berikutnya, sebuah pemandangan mengejutkan muncul. Sisik-sisi kemas ini sungguh hancur berkeping-keping satu demi satu makna yang maha agung. Sangat kuat. Semua orang yang hadir terkejut. Ini tidak dapat dihindari. Daya mematikan dari kekuatan iman hanya sedikit lebih kuat dari daya mematikan dari kekuatan tertinggi. Artinya, kekuatan mematikan dari sisi kemas ini benar-benar cukup untuk menandingi kekuatan iman. Mungkinkah? Qin Fei Yang menatap alis Serigala bermata putih, dan tebakan berani muncul di kepalanya. Apakah pola api sebelumnya merupakan segel? Segel Sisi Kemas Pada saat ini, Longkin dan Huo Wu menderita kerugian besar satu demi satu, membangkitkan kemarahan dan niat membunuh Serigala bermata putih, jadi mereka membuka segel dan membiarkan sisi kemas ini muncul di dunia. Pergilah ke neraka, kalian. Serigala bermata putih itu sangat marah. Sisi kemas itu langsung menghancurkan ratusan makna tertinggi dan langsung menuju Wu Tianhao. 4.964 Sial, apa-apaan ini? Ekspresi Wu Tianhao berubah, dan dia dengan cepat berbalik dan melarikan diri. Ledakan. Sisi kemas melesat ke tanah. Tempat ini tiba-tiba menghilang. Ratusan orang yang tidak sempat menyelamatkan diri langsung tersapu di tempat. Membunuh ratusan pembangkit tenaga Nirvana dalam sekejap. Semua orang tampak tercengang. Sungguh keterlaluan. Haha. Saudara Serigala telah berevolusi. Dalam pertempuran ini, pemenang akhirnya adalah kita. Orang gila itu tertawa. Serigala bermata putih berevolusi pada saat ini, yang tidak diragukan lagi merupakan bantuan di salju. Saat yang sama. Sisi lain. Bencana telah dimulai. Putri Duyung berdiri di atas sebuah puncak raksasa, menatap bumi di bawahnya. Di sana berdiri seratus jiwa mati berwarna ungu. Jiwa-jiwa mati berwarna ungu lainnya ada di sekitar. Ada dinasti Chu, dinasti Wu, dan tiga ras utama. Seratus jiwa mati berwarna ungu, ku harap niat membunuh di tanganku dapat diblokir. Putri Duyung itu cukup gugup. Karena dia hanya memiliki tujuh pikiran membunuh di tangannya. Dua pikiran membunuh dapat membantu enam raja besar dan delapan raja binatang besar untuk berhasil mengatasi Malapetaka. Dan meskipun Malapetaka jiwa-jiwa mati ungu jauh lebih kecil dibanding Malapetaka jiwa-jiwa mati emas, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah seratus jiwa mati ungu yang melintasi Malapetaka itu pada waktu yang sama. Jadi, dia masih sangat gugup. Takut gagal. Klik. Satu demi satu bencana terus berjatuhan. Dua pikiran membunuh melintasi langit di atas seratus kerangka ungu. Ya, dia tidak mengeluarkan tujuh pikiran membunuh sekaligus, karena dia takut menyia-nyiakannya. Kedua pikiran membunuh itu masih dapat diblokir untuk sementara waktu. Tetapi, saat merasakan fluktuasi pertempuran di depan pintu masuk Singhai, Putri Duyung menjadi lebih khawatir. Bagaimana agar saya dapat cepat mengatasi perampokan tersebut? Ikutilah kecepatan normal untuk menyeberangi Malapetaka, dan ketika jiwa-jiwa yang mati ini berhasil menyeberangi perampokan, saya khawatir pertempuran sudah berakhir. Benar. Susunan waktu. Tiba-tiba. Dia membuat rekaman, dan dengan lambayan tangannya, sebuah lingkaran waktu muncul dan menyapu ke arah tanah di bawahnya. Namun. Di bawah penindasan Tian Wei, lingkaran sihir waktu hancur hanya dalam beberapa tarikan napas. Ini. Putri Duyung itu melihat sejenak. Tidak dapat menentukan rentang waktunya. Bagaimana cara melakukannya? Del. Pergilah ke dunia Swan Wu. Namun setelah berpikir ulang, Putri Duyung menolak gagasan tersebut. Bencana yang begitu mengerikan, dunia Swan Wu pasti tidak akan mampu menanggungnya. Sekalipun dapat menahannya, dunia Swan Wu kemungkinan akan hancur. Dunia Swan Wu adalah markas mereka, jadi tidak akan terjadi apa-apa. Sulit. Namun pada saat itu, sebuah suara yang familiar terdengar di telinga sang Putri Duyung. Ia. Putri Duyung itu tertegun sejenak, dia menoleh untuk melihat, dan melihat dua sosok yang dikenalnya berdiri di kehampaan di belakangnya. Naga es. Telan binatang itu. Putri Duyung itu tegang. Binglong melambaikan tangannya dan berkata, Jangan gugup, kami di sini bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk membantumu. Tolong aku. Mendengar hal itu, sang Putri Duyung tak dapat mempercayainya. Penguasa dunia besar Swan Huang benar-benar memberikan kekuatan sumber kepada Pau Wai Feng itu. Ini melanggar aturan permainan, jadi kami juga punya alasan untuk membantu Anda. Naga es mendengus dingin. Terima kasih. Putri Duyung pun bersyukur. Binatang pemakan itu melambaikan tangannya, lalu muncullah sebuah sumber kekuatan. Kekuatan sumber ini tidak lebih lemah dari kekuatan sumber di tangan Feng Shanyu. Binatang menelan itu berkata dengan ringan, Satu sisi kekuatan sumber, ini sangat adil, kamu bisa mengambilnya. Terima kasih. Putri Duyung begitu terkejut, ia segera memanfaatkan kekuatan sumber itu dan terbang menuju medan perang. Tapi tiba-tiba, dia tampak memikirkan sesuatu, lalu menoleh ke arah mereka berdua dan bertanya, Kalian semua memperhatikan pertempuran di sini. Bukan hanya kita, tetapi bahkan penguasa dunia besar Swan Wu. Telan binatang itu. Apa? Putri Duyung itu terkejut dan segera melihat sekelilingnya. Jangan mencarinya. Kamu tidak dapat menemukannya. Binatang menelan itu berkata dengan ringan. Mendengar. Putri Duyung itu menarik pandangannya dan terus terbang menuju medan perang. Tepat saat Putri Duyung hendak pergi, terdengar suara di kepala binatang menelan dan naga es, Kalian keterlaluan. Berlebihan. Kau masih punya muka untuk mengatakan hal itu pada kami. Kekuatan alam Tianyun tidak sebaik dunia besar Suan Huang milikmu, Tetapi kamu tidak hanya memberi mereka begitu banyak pikiran membunuh, Tetapi juga memberikan kekuatan sumbernya kepada Feng Sanyu. Sebagai manusia, kamu tidak bisa bersikap tidak tahu malu. Binatang pemakan itu mendengus dingin. Kekuatan asal usul Feng Sanyu diberikan kepadanya oleh dewa sebelum dia memasuki medan perang Tianyu, Dan sekarang, kamu berada di medan perang Tianyu. Kami telah memutuskan bahwa kami tidak diizinkan untuk campur tangan di medan perang Tianyu. Anda melanggar kesepakatan kita. Suara itu terdengar lagi, penuh kemarahan. Kesepakatan itu dibuat dengan syarat-syarat-syaratnya sama. Dan kamu memberi Feng Sanyu kekuatan asal, yang telah merusak keseimbangan. Apa gunanya pertarungan yang tidak seimbang? Kenapa kita tidak bertarung secara langsung? Lagi pula, aku baru saja memberi mereka sumber kekuatan. Sama saja dengan Feng Sanyu. Kalau kamu punya pendapat tentang ini, menurutku tidak perlu melanjutkan pertempuran ini. Binatang pemakan itu mendengus dingin. Kamu berbohong. Suaranya penuh kemarahan. Oke. Kamu yang merusak keseimbangan duluan, apakah kamu masih punya akal? Jika kalian ingin melanjutkan, kami akan melanjutkan. Jika tidak, kami akan berperang. Dengar? Ini adalah pertarungan antara kamu dan kami, bukan pertarungan antara dunia besar Suanhuang dan alam Tianyun. Ada cahaya dingin yang menusup di mata naga es itu. Pria itu terdiam. Medan perang. Pada saat ini, hanya Qin Feiyang, Serigala Bermata Putih, Qin Batian, Qin Ruoshuang, Jisaolong, Chuda, Chuyue, Fengyang, Wu Ziyu, Wu Kingshan, serta enam raja besar dan delapan raja binatang besar yang masih bertarung. Yang lainnya terluka parah dan dikirim ke dunia Suanhuang oleh Qin Feiyang. Ada yang kehilangan raganya, ada pula yang hanya menyisakan sisa-sisa jiwanya. Dan Qin Feiyang dan yang lainnya hanya berjuang untuk mendukung. Bahkan jika Serigala Bermata Putih berevolusi, tidak ada yang dapat dilakukannya saat orang-orang dari dunia besar Suanhuang bereaksi terhadapnya. Tentu saja. Jika satu lawan satu, Serigala Bermata Putih pasti akan saling membunuh dalam hitungan detik. Belum lagi jika berhadapan satu lawan satu, sekalipun anak-anaknya seribu, dia masih bisa menghajar pihak lain hingga bertekuk lutut dan memohon ampun. Dan dunia besar Suanhuang juga telah banyak berkorban. Seperti di awal, Serigala Bermata Putih akan membunuh ratusan orang sekaligus. Tetapi kerugian ini, dalam keseluruhan situasi, tidak membantu. Delapan puluh ribu orang, hilangnya beberapa ratus orang hanyalah setetes air dalam ember. Haha! Saya pikir betapa hebatnya itu. Ternyata itu adalah seekor semut yang menjadi sedikit lebih kuat. Wu Tianhao menatap Serigala Bermata Putih dan tertawa. Serigala Bermata Putih itu marah karena kebencian. Tubuh setinggi sepuluh ribu kaki itu sudah penuh luka. Sisik-sisik emas itu secara paksa diblokir di dalam kehampaan oleh derasnya arus yang dibentuk oleh makna tertinggi. Lihatlah lebih dari tujuh puluh ribu pusat kekuatan Nirwana. Teruslah membuka makna tertinggi, gelombang demi gelombang. Ini untuk menggunakan makna tertinggi untuk membunuh Kinfei yang dan yang lainnya. Engah! Tiba-tiba! Chuda juga terluka parah, dan dagingnya yang kuat meneteskan darah, seperti meteorit, menghantam gunung dan sungai di kejauhan. Chuda! Chuyue berubah warna. Lihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Sumeyer angkat bicara. Kalimat ini, aku akan mengembalikannya padamu kata demi kata. Terdengar suara dingin. Iya. Kinfei yang dan yang lainnya tertegun sejenak, lalu dengan cepat menoleh untuk melihat ke arah kehampaan di belakang, mereka melihat Putri Duyung datang dari langit bagaikan kilat. Apa yang kamu lakukan di sini? Kinfei yang terkejut. Mustahil untuk berhasil melewati perampokan itu secepat itu. Lihat apa ini. Putri Duyung melambaikan tangannya, dan kekuatan sumbernya muncul. Ini. Kinfei yang dan yang lainnya saling memandang. Dari mana sumber kekuatan ini berasal. Napas yang dikeluarkannya terlalu menakutkan. Saat yang sama. Wu Tianhao dan yang lainnya di pihak lain tiba-tiba berubah warna. Termasuk Feng Mareci yang penuh semangat. Bagaimana sumber tenaga bisa muncul dari udara tipis. Dan melihat aura yang terpancar dari kekuatan sumber ini, tidak lebih lemah dari kekuatan sumber di tangannya. Menarik. Setelah pulih, Feng Mareci memerintahkan dengan tegas. Mendengar. Wu Tianhao dan yang lainnya saling memandang dan segera berbalik dan melarikan diri ke lautan bintang. Lebih dari 70 ribu orang mengikuti. Menarik. Berpikirlah dengan indah. Serigala bermata putih itu berubah wujud menjadi tubuh manusia, dan tanda api di antara alisnya pun menghilang. Sisi kemas itu pun berubah menjadi pita dan jatuh di alisnya. Di bagian tengah alisnya, terdapat sisik tambahan, yang tidak terlalu mencolok dan aneh, tetapi menambah sedikit martabatnya. Suara mendesing. Dia melaju ke arah Putri Duyung dengan satu langkah. Kamu ini. Putri Duyung memandangi sisi kemas di alis serigala bermata putih, dan tampak sangat tercengang. Sudah terlambat untuk dijelaskan. Serigala bermata putih itu meraih kekuatan sumber dan berteriak, Kinzi kecil. Kinfei Yang dan Hardiman berada dalam kondisi integrasi, baik dari segi mematikan dan kecepatan, mereka jauh lebih unggul dari sebelumnya. Dia menyapu ke depan serigala bermata putih, menggulung serigala bermata putih, dan bergegas ke lautan bintang. Dentang. Serigala bermata putih itu menatap Wu Tianhao dan yang lainnya yang melarikan diri, matanya bersinar dengan niat membunuh yang mencengangkan, lengannya sedikit bergetar, dan kekuatan sumbernya berubah menjadi pedang berwarna-warni. Akhirmu sudah di sini. Walaupun aku tidak tahu dari mana datangnya kekuatan sumber dan Putri Duyung itu, tapi hembusan kekuatan sumber itu cukup untuk membunuh semua orang itu. Berhenti. Feng Sanyu berteriak keras, memukul mundur orang gila itu dengan pedang, dan mengejarnya ke Singhai. Lawanmu adalah Lao Su. Orang gila itu tertawa terbahak-bahak. Ini benar-benar pekerjaan yang berat. Saat ini, dia memiliki pedang segala kejahatan, serigala bermata putih juga memiliki pedang asal, dan Feng Sanyu hanya memiliki satu pedang asal, dengan kata lain, mereka sudah memiliki keunggulan mutlak. Dan, bagaimana kecepatan Feng Sanyu bisa secepat Qin Fei Yang? Qin Fei Yang telah menyatu dengan Iblis Batiniyah. Dalam hal kecepatan, tidak ada yang dapat menandingi mereka. Itu adalah orang gila, dan kecepatan Feng Sanyu serupa, jadi hampir mustahil bagi Feng Sanyu untuk menyingkirkan orang gila itu. Mereka mengejar. Sangat cepat. Orang-orang di dunia besar Suan Huang benar-benar panik. Mengapa menjadi seperti ini? Situasi menang. Kemenangan pun sudah di depan mata, tetapi pihak lain tiba-tiba menemukan sumber kekuatan, apa yang terjadi. Pertarungan ini sungguh penuh liku-liku. Awal. Setelah menandatangani kontrak pria itu, dunia besar Suan Wu melancarkan serangan umum, dan Qin Fei Yang dan yang lainnya sangat malu. Setelah itu, si orang gila keluar, mengandalkan pedang segala kejahatan, dan menghajar lawan tanpa kemampuan untuk melawan. Bisa tiba-tiba, Feng Sanyu melepaskan gerakan besar lainnya, mengeluarkan kekuatan sumbernya, dan menempatkan Qin Fei Yang dan yang lainnya dalam situasi putus asa. Namun sekarang, Putri Duyung membawa niat membunuh lain, membalikkan keadaan pertempuran, membunuh penduduk dunia besar Suan Huang, dan melarikan diri. Baik Qin Fei Yang maupun Feng Marec telah mengalami suka dan duka. 4.965 Wu Tian Hao berteriak, mereka harus diblokir. Bagaimana cara berhenti? Kontrak pria itu telah ditanda tangani. Baik itu domen atau niat membunuh, kita tidak dapat menggunakannya. Wajah Su Mei tenggelam seperti air. Awalnya, kontrak pria itu ditanda tangani untuk menyiapkan situasi bagi Qin Fei Yang dan yang lainnya, tetapi tiba-tiba, mereka sekarang dikepung. Awalnya, ada cara yang ampuh, tetapi saat ini, cara tersebut tidak dapat digunakan. Pergi ke neraka. Serigala bermata putih itu menyeringai dan menebas dengan pedangnya. Satu demi satu pedang ki merobek langit dan mengaduk lautan bintang. Pada saat ini, dia benar-benar marah. Ledakan. Dengan suara ledakan keras, energi pedang meraung seperti naga yang marah dan ratusan orang memercikkan darah ke langit. Tepi yang mengerikan, bahkan sepuluh orang Wu Tian Hao, juga terlempar keluar, meneteskan darah. Beberapa orang terlempar ke Sing Hai oleh energi pedang, ditelan oleh air laut, dan tidak ada tulang yang tersisa. Bagi penduduk dunia besar Suan Huang, momen ini adalah kehancuran mereka. Jangan coba-coba melarikan diri hari ini. Serigala bermata putih tersenyum. Kecepatan Qin Fei Yang juga telah mencapai batasnya. Jangan bunuh aku. Menghadapi pedang asal dan serigala bermata putih yang gila, kecuali Wu Tian Hao, semua orang telah kehilangan rasa takut dan kehilangan keberanian untuk bertarung. Beberapa orang bahkan berlutut dalam kehampaan dan memohon belas kasihan. Tidak membunuhmu. Kamu sedang berhayal. Serigala bermata putih itu mencibir. Sebuah pedang ditebas, diikuti teriakan, dan darah mengotori kehampaan. Apakah mereka akan membiarkan kita pergi? Berhentilah bermimpi. Lebih baik mati bersama mereka daripada melepaskan harga diri dan memohon kepada mereka. Wu Tian Hao berteriak. Itu benar. Untuk mati bersama mereka. Seseorang meraung dan menyerbu ke arah Qin Fei Yang dan mereka berdua dengan mata merah, momentum yang menghancurkan memenuhi tubuh mereka. Hancurkan diri sendiri. Sejujurnya, Qin Fei Yang dan White Eye Wolf belum pernah melihat penghancuran diri yang dilakukan oleh seorang ahli alam nirvana. Sedikit gugup di dalam. Ledakan. Pria itu meledak, dan kekuatan penghancur dunia meletus, bergulung ke segala arah bagai ombak yang mengamuk. Qin Fei Yang dan serigala bermata putih juga tenggelam dalam sekejap. Sangat kuat. Waktu pertama. Keduanya merasakan krisis yang fatal. Serigala bermata putih itu melambaikan tangannya dengan cepat, dan pedang asal berubah menjadi perisai cahaya, yang berdiri di depannya, menghalangi kekuatan ilahi yang bergulir. Aku tidak menyangka bahwa penghancuran diri seorang ahli nirvana akan begitu mengerikan. Qin Fei Yang berbisik. Iya. Perkiraan awal, ini sebanding dengan musibah jiwa mati ungu. Jika sumber tenaga ini digunakan, kita semua akan mati. Serigala bermata putih itu mengangguk. Cepat, ambil kesempatan untuk melarikan diri. Wu Tian Hao menggeram. Melarikan diri. Qin Fei Yang dan serigala bermata putih saling berpandangan dan langsung mengusirnya. Dengan kekuatan sumber untuk melindungi mereka, kecepatannya tidak terpengaruh sama sekali. Teruslah meledakan dirimu sendiri. Sumeyer minum dengan suara rendah. Siapa yang meledakan dirinya sendiri? Siapa yang ingin meledakan diri mereka sendiri? Semua dengan keberuntungan. Mereka semua ingin membiarkan orang lain meledakan diri mereka sendiri dan berjuang untuk jalan keluar bagi diri mereka sendiri. Orang-orang itu egois. Tanpa membahayakan kepentingan mereka sendiri, siapa yang rela mengorbankan diri untuk mencapai kepentingan orang lain? Cahaya dingin melintas di mata Wu Tian Hao, dia menangkap dua pria besar berpakaian hitam, dan melemparkannya ke Qin Fei Yang. Wu Tian Hao. Kedua pria besar berpakaian hitam itu meraung, ekspresi mereka penuh kemarahan. Sampah harus memiliki kesadaran sampah. Jika kau tidak meledakan dirimu sendiri, apakah kau masih membiarkan kami meledakan dirimu sendiri? Wu Tian Hao mendengus dingin. Dia tampak acuh tak acuh dan kejam. Wu Tian Hao, kamu benar-benar tidak tahu malu. Serigala bermata putih itu mencibir, menatap kedua pria besar berpakaian hitam itu, dan berkata, jangan bunuh dirimu, kami tidak akan membunuhmu. Jangan bunuh kami. Kedua pria berpakaian hitam itu saling berpandangan dan tidak mempercayainya. Kanan. Satu-satunya orang yang ingin kami bunuh adalah Wu Tian Hao dan yang lainnya. Serigala bermata putih itu mengangguk. Keduanya ragu untuk mendengarnya. Apakah kamu bodoh? Mereka punya rencana untuk memperlambat. Su Meyer berteriak. Kalau saja saat ini, alangkah hebatnya jika dapat membuka ladang pesona. Selama orang-orang ini dikendalikan, mereka akan meledak satu per satu, dan tidak perlu membuang banyak kata. Serigala bermata putih Jie berkata sambil tersenyum, selama kamu membuat kontrak tuan pelayan dan setia kepada kami, kami tidak hanya tidak akan membunuhmu, tetapi kami juga akan memberimu arti sebenarnya dari makna yang mendalam. Katakan. Serigala bermata putih itu memandang orang-orang di sekitar Wu Tian Hao dan berteriak, hal yang sama berlaku untukmu, tetapi jika kamu berani terus melawan, maka hanya ada satu cara untuk menemuimu, yaitu kematian. Benar-benar lelucon. Kami adalah orang-orang dari dunia besar Suan Huang. Bagaimana kau bisa menyerah pada semut-semut di peradaban tingkat rendahmu? Seseorang berteriak. Kanan. Jangan pernah menyerah. Yang lain juga berteriak. Punya tulang punggung. Kalau begitu, hilangkan saja nyawamu. Serigala bermata putih tersenyum tegas. Kedua pria besar berpakaian hitam itu menjadi semakin bingung, karena Qin Fei yang hanya berjarak puluhan ribu mil dari mereka. Bagi pembangkit tenaga listrik sekelas mereka, puluhan ribu mil hanya selangkah lagi. Meledakan dirimu sendiri. Atau menyerah. Keduanya sangat bingung. Akhirnya, Qin Fei yang dan Serigala bermata putih menyapu dan menyapu mereka, tetapi mereka tidak benar-benar membunuh mereka. Keduanya tercengang. Tidakkah Anda bermaksud memperlambat? Tapi melihatnya sekarang, Qin Fei yang dan keduanya tampak serius. Mereka benar-benar tidak membunuh. Apakah kamu ingin menyerah? Sepertinya tidak ada cara untuk hidup. Jika kamu tidak menyerah, kamu akan mati. Saya tidak ingin mati. Saat yang sama. Di antara kerumunan yang berlarian di depan, beberapa orang mulai gemetar. Jika Qin Fei yang dan Serigala bermata putih terbunuh, dan jika ada harapan untuk melarikan diri, maka mereka pasti akan melawan sampai akhir. Tapi sekarang, keduanya tidak membunuh dua pria besar berpakaian hitam. Ini menunjukkan bahwa pihak lain tidak bercanda dan tidak bermaksud untuk melambat. Dan momen ini, menghadapi kekuatan sumbernya, mereka tidak memiliki harapan untuk melarikan diri. Jadi, banyak orang mulai ragu. Untuk menyerah, masih ada cara untuk bertahan hidup, tetapi untuk melawan, itu adalah jalan buntu. Wu Tianhao berteriak, jangan tertipu, mereka mencoba menabur perselisihan, mari kita saling membunuh, mereka ingin mengambil keuntungan dari nelayan itu. Itu lebih baik daripada membunuh teman-temanmu. Sebagai pemimpin tim kali ini, alih-alih melindungi orang-orang di sekitarmu, biarkan mereka mendukungmu. Apa bedanya kultifasimu dengan binatang buas? Serigala bermata putih itu mencibir. Kamu diam. Wajah Wu Tianhao Muram, menatap kerumunan di sekitarnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, siapapun yang berani mengkhianati dunia suan huang kita akan dibunuh tanpa ampun. Mata semua orang bergetar. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk membunuh mereka sekarang? Seringai serigala bermata putih itu terdengar lagi. Ya, Wu Tianhao tidak memiliki kemampuan saat ini. Karena dia tidak bisa membuka alam itu. Kerumunan itu bergerak. Wu Tianhao tidak dapat menahan amarahnya, melotot ke arah serigala bermata putih itu, dan meraung, jika kamu tidak berbicara, tidak akan ada yang menganggapmu bodoh. Aku mengatakan kebenaran. Serigala bermata putih itu mencibir. Mendengar itu, Wu Tianhao menggenggam kedua tangannya, dan jari-jarinya bergetar. Su Meyer tiba-tiba tersenyum dan berkata, kita tidak bisa membunuh mereka sekarang, tetapi mereka masih memiliki anggota keluarga. Keluarga. Wu Tianhao tertegun sejenak, matanya tiba-tiba berbinar, dia menatap mereka yang terguncang, dan berteriak, ya, kalian masih punya anggota keluarga. Jika kalian berani menghianati dunia suan huangku, semua anggota keluarga kalian akan mati karena kalian. Begitu kata-kata ini keluar, hati semua orang bergetar. Jangan berpikir bahwa karena kamu berada di medan perang Tianyu, kamu berpikir bahwa Tuan tidak mengetahui semua ini. Aku beritahu, Tuan Guru mungkin sedang mengawasimu di suatu tempat saat ini. Berani berhianat, berarti kau sedang mencari kematian. Wu Tianhao menyeringai. Mendengar ini, sekelompok orang melirik kekosongan di sekitarnya dan tampak semakin panik. Jika Tuan Guru sedang mengawasi mereka di suatu tempat, maka jika mereka memberontak, mereka mungkin akan mendatangkan bencana genosida. Pada saat yang sama, ketika kedua pria berpakaian hitam itu mendengar kata-kata Wu Tianhao, mata mereka bergetar, dan mereka segera menatap ke langit. Apakah Tuhan benar-benar ada? Sekarang, apakah Anda sudah melihat pemberontakan mereka? Apa yang kamu takutkan? Bagaimanapun, kami berdua tidak memiliki keluarga. Tiba-tiba, salah satu pria besar itu bersikap kejam dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, saya sendirian, apa yang saya takutkan? Pria besar lainnya tiba-tiba menyadari. Tidak semua orang punya keluarga. Ada juga sebagian orang yang masih sendiri. Seperti kata pepatah, kaki telanjang tidak takut memakai sepatu. Selama tidak ada kekhawatiran, bagaimana jika dia mendominasi. Berani mengkhianati dunia besar Suanhuang, mati. Tapi saat ini, disertai teriakan keras, Feng Sanyu datang dari belakang sambil membawa pedang asal. Orang gila itu memutar pedang segala kejahatan dan mengejarnya. Mendengar. Keduanya menoleh untuk melihat, tiba-tiba berubah warna. Dunia besar Suanhuangku tidak akan pernah membiarkan pengkhianat muncul. Feng Sanyu mendengus dingin, pedang asal membelah langit, dan energi pedang yang mengerikan langsung menenggelamkan mereka berdua. Apa? Saat dua teriakan terdengar, keduanya langsung menyemburkan darah di tempat. Melihat pemandangan ini, seluruh dunia besar Suanhuang dipenuhi ketakutan. Mereka yang tadinya masih gemetar, seketika membuyarkan pikiran-pikiran tidak realistis yang ada dalam benaknya. Pada saat yang sama, mata orang gila itu tenggelam. Meskipun dia telah mengikuti Feng Sanyu dari dekat, tetapi karena hubungan antara kecepatan dan keseimbangan, dia tidak dapat mengejar dan membunuh Feng Sanyu yang ingin melarikan diri. Tunggu. Saya tidak tahu apakah kecepatannya dapat ditingkatkan setelah saya bertransformasi sekarang. Tiba-tiba, mata orang gila itu berbinar. Dia hampir lupa bahwa dia memiliki kemampuan untuk berubah. Sebelum. Selama dia bertransformasi, kekuatan tempurnya dapat berlipat ganda dan meroket. Lakukan saja. Ledakan. Aura berdarah dan ganas meletus. Momen berikutnya. Dengan gelombang darah mengalir keluar, lahirlah seorang raksasa dengan tinggi 10 ribu kaki. Iblis berdarah. Seluruh tubuhnya ditutupi rambut, seperti jarum baja. Dua mata berwarna merah darah, seperti dua matahari berwarna darah, sangat menakutkan. Monster apa? Feng Sanyu merasakan aura orang gila, menoleh untuk melihat, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Di mana ini masih orangnya? Seperti monster. Ledakan. Detik berikutnya, kecepatan orang gila itu berlipat ganda dan meroket. Meski lebih besar, ia lebih cepat. Apa? Feng Sanyu terkejut dan langsung melarikan diri dengan liar. Kamu tidak bisa melarikan diri. Itu juga tidak bisa menyelamatkan rekanmu. Karena sekarang, kamu sudah tidak mampu melindungi dirimu sendiri. Orang gila itu tertawa muram. Ini menjadi lebih cepat. Akhirnya, dia berhasil menyusul Feng Sanyu dan menebasnya dengan pedang. Feng Sanyu menebas dengan pedang tangan belakang. Kedua prajurit dewa itu bertabrakan lagi, dan kekuatan penghancur dunia melanda ke segala arah. 4966. Bisakah dia berubah? Apakah dia bukan manusia? Pada saat yang sama, Wu Tianhao dan yang lainnya juga memandang orang gila itu dengan heran. Wu Tianhao, berikan aku penjelasan. Su Meyer berteriak. Memperkenalkan apa? Saya belum melihatnya sama sekali. Wu Tianhao berteriak dengan marah. Kamu tidak melihat apapun. Lalu apa yang kamu lakukan ketika kamu pergi ke kerajaan Tuhan? Tamasha. Su Meyer marah. Saya belum pernah melihat orang yang tidak bisa diandalkan seperti itu. Kamu masih saja berminat menonton orang gila kecil itu. Kamu memang baik hati. Suara dingin serigala bermata putih menarik sekelompok orang kembali ke kenyataan. Mereka tidak perlu khawatir tentang keselamatan Feng Marech. Karena Feng Sanyu memiliki kekuatan asal. Namun bagi mereka, alam tidak dapat dibuka, dan niat membunuh tidak dapat digunakan. Menghadapi kekuatan sumber di tangan serigala bermata putih, mereka hanya dapat dikalahkan. Mati. Serigala bermata putih Jiei tersenyum. Kekuatan sumber itu berubah menjadi pedang panjang dan membunuh dengan liar. Ledakan dirimu untukku. Wu Tianhao menangkap dua orang lagi dan melemparkan mereka ke Qin Fei Yang. Wu Tianhao, kau bajingan, aku kutub kau untuk mati. Keduanya meraung marah. Melihat Qin Fei Yang dan serigala bermata putih yang datang ke arah mereka, mata mereka penuh dengan keputus asaan. Kondisi sebelumnya masih berlaku. Selama kau berlindung pada kami, kau bisa menyelamatkan hidupmu. Jangan bodoh. Tidak ada gunanya mengorbankan hidupmu untuk seseorang seperti Wu Tianhao dan menunda waktu. Kata Qin Fei Yang. Keduanya melirik Wu Tianhao, lalu melirik Feng Sanyu yang tengah dililit orang gila, lalu menganggup, baiklah, kami menyerah. Sangat bagus. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum, lalu memimpin mereka berdua melewati serigala bermata putih dan langsung menuju Wu Tianhao. Berengsek. Wu Tianhao menggeram. Di dunia besar Suan Huang, bagaimana mungkin ada orang yang begitu rakus terhadap kehidupan dan takut terhadap kematian. Tetapi dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak serakah akan kehidupan dan takut akan kematian, apa yang sedang dia perjuangkan dengan putus asa saat ini. Kalau dia tidak serakah hidup dan takut mati, akankah dia menggunakan teman-temannya sebagai punggung? Karena itu, dia tidak berhak mengkritik orang lain sama sekali. Sekalipun mereka berdua memilih berhianat, mereka dipaksa olehnya. Jarak, semakin dekat. Sekelompok orang menjadi semakin bingung. Pergilah ke neraka. Serigala bermata putih ditebas dengan pedang, dan ratusan orang terbunuh. Wu Tianhao dan yang lainnya panik. Suara mendesing. Tapi sekarang. Di atas lautan di kejauhan, sesosok tubuh pendek melintas dengan kecepatan yang luar biasa. Namun dalam sekejap mata, orang ini tertinggal di belakang Wu Tianhao dan yang lainnya. Itu adalah seorang anak berusia 12 tahun. Tingginya hanya lebih dari 1 meter, mengenakan jaket kuda poni, ada lonceng hitam tergantung di lehernya, yang berdenting saat dia berjalan. Wajah kecilnya penuh dengan kekanak-kanakan. Kamu keluar. Melihat anak ini, Wu Tianhao dan yang lainnya seperti melihat seorang penyelamat. Iya. Anak itu mengangguk, melirik ke arah Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih, lalu melambaikan tangan kecilnya, menggulung kelompok Wu Tianhao dan melarikan diri bagaikan kilat. Kecepatan itu lebih cepat dari Qin Fei Yang saat ini. Untuk mengetahui. Qin Fei Yang tidak hanya berkontrak dengan iblis dalam, tetapi juga menguasai keinginan ganda surga, yang kecepatannya dapat dibayangkan. Namun, saat ini, dia tidak dapat dibandingkan dengan anak berusia 12 atau 13 tahun ini. Cepat. Serigala bermata putih mendesak. Pada saat yang sama, Wu Tianhao dan yang lainnya menghela nafas lega, menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dan mereka berdua, menatap anak itu dan bertanya, bagaimana dengan Feng Marec? Aku tidak peduli padanya sekarang. Biarkan dia meminta lebih banyak berkat untuk dirinya sendiri. Meskipun anak ini masih muda, ada sikap dingin yang kejam dalam ekspresi dan nada bicaranya. Seperti orang tanpa emosi. Tidak. Dia tidak mungkin baik-baik saja. Karena jika dia meninggal, 10 area teratas kita akan kehilangan inti. Huoyu, seorang pemuda berpakaian putih, berkata dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, pergilah. Anak itu mengangkat alisnya. Ketika Huoyu mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba membeku. Tidak semua dari kalian, kalian harus membuat semacam kontrak resmi. Kecepatanku sangat cepat, tetapi kekuatan tempurku jauh dari kekuatan sumber di tangan Raja Serigala bersayap emas, jadi aku tidak berdaya untuk menyelamatkannya. Anak itu mendengus dingin dan pergi tanpa menoleh ke belakang bersama sekelompok orang. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih masih mengejarnya. Namun perbedaan kecepatannya terlalu besar, jadi dia hanya bisa menyaksikan anak itu memimpin sekelompok orang dan perlahan menghilang dari pandangan mereka. Apa yang terjadi? Berapa kecepatannya? Serigala bermata putih itu mengerutkan kening. Di antara makna-makna tertinggi dari hukum-hukum utama, tidak ada makna yang mendalam untuk meningkatkan kecepatan. Sekarang, mereka telah mengetahui segala sesuatu tentang makna agung dan mendalam dari hukum-hukum utama. Dan makna-makna yang utama ini adalah sama, tidak satupun di antaranya bertujuan untuk menambah kecepatan. Tampaknya memiliki nafas hukum kehidupan dan kematian. Mao Shen menatap anak yang hendak menghilang ke langit, dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Apa? Hukum kehidupan dan kematian? Serigala bermata putih itu terkejut. Anak ini memegang makna tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian. Bagaimana bisa? Iblis Hatiku, dan Dong Seng, dapat memahami hukum hidup dan mati. Di dunia sekuat benua Xuan Huang, apakah mustahil bagi seseorang untuk memahami hukum hidup dan mati? Sepertinya ada lebih dari sekedar Wu Tianhao dan orang-orang seperti Tianjiao di dunia besar Xuan Huang. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam, lalu berbalik dengan tegas dan membawa Serigala bermata putih untuk membunuh Feng Sanyu di belakang. Meskipun Wu Tianhao dan yang lainnya melarikan diri, selama Feng Sanyu terbunuh, itu bisa disebut kemenangan besar. Karena penutupan bulan Maret terlalu penting. Sebagai inti dari sepuluh domen, jika orang ini tidak mati, mereka akan selalu menjadi ancaman bagi mereka. Itu seperti duri yang terus-menerus menusuk di hati mereka. Dan membunuh orang ini berarti mencabut durinya. Secara keseluruhan. Apakah itu Feng Maret atau Huo Wu? Mereka adalah orang-orang yang paling penting. Jadi, selama Feng Sanyu disingkirkan, itu setara dengan memecahkan salah satu musuh terkuat, salah satu bahaya tersembunyi yang paling menakutkan. Sedang dalam perjalanan. Mereka bertemu dengan dua pemberontak sebelumnya. Keduanya buru-buru berteriak, kami sudah menyerah, jangan bunuh kami. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Qin Fei Yang berbicara. Namun sebelum kata-kata itu terucap, tiba-tiba sebuah guncangan hebat datang dan membuat mereka berdua menjerit dan darah pun berhamburan ke langit. Qin Fei Yang dan keduanya memiliki kekuatan sumber, dan tidak ada bahaya, tetapi membunuh kedua orang ini tepat di bawah hidung mereka tidak diragukan lagi merupakan provokasi bagi mereka. Qin Fei Yang dan serigala bermata putih mendongat dan melihat orang gila dan Feng Sanyu membunuh mereka dengan gila-gilaan. Dan ujung sebelumnya dilepaskan oleh pedang asal di tangan Feng Sanyu. Dia sama sekali tidak mengizinkan siapapun mengkhianati dunia besar Suan Huang. Qin Fei Yang mengambil pedang asal dari serigala bermata putih, menatap Feng Sanyu dan berkata, Aku tidak menyangka kamu begitu setia kepada Tuhanmu. Jika tidak ada guru, tidak akan ada aku hari ini. Jadi, bahkan jika kamu kehilangan nyawa ini, kamu harus mempertahankan kagungan dunia besar Suan Huang. Feng Sanyu berkata dengan dingin. Begitulah adanya. Seperti kami, bahkan jika kamu mengorbankan nyawa ini, kamu akan melindungi keselamatan alam Tianyun dan kerajaan Tuhan. Ayo bertarung sampai mati. Qin Fei Yang melangkah maju, dan pedang asal di tangannya memancarkan kekuatan ilahi. Adapun Feng Marec, dia tidak akan berpikir untuk menyerah. Karena orang ini, selama dia hidup, adalah ancaman terbesar. Jadi, harus mati. Dentang. Feng Sanyu menebas dengan pedangnya. Kedua pedang asal itu saling bertabrakan dan ujungnya menyapu ke segala arah. Namun pada saat yang sama, orang gila itu memutar pedang segala kejahatan dan menebas Feng Sanyu dari belakang. Krisis mematikan melanda, Feng Sanyu mencondongkan tubuh, menghindari pedang mematikan itu, namun pedang di sebelah kirinya dipotong oleh pedang segala kejahatan. Pada luka itu, darah mengucur. Pahlawan macam apa yang lebih sedikit menindas daripada lebih banyak menindas. Dia punya kemampuan untuk bertarung satu lawan satu denganku. Feng berbaris dengan marah. Lajang. Apakah kamu masih begitu naif? Kamu sedang apa sekarang? Sekarang sedang bertempur. Itu di medan perang. Hanya hidup dan mati, tidak ada yang lain. Juga dapat dilihat bahwa identitasmu seharusnya tidak sederhana. Kalau tidak, di dunia besar Suan Huang, mengapa hanya kamu yang memiliki kekuatan sumber? Tetapi hal-hal ini tidak lagi penting. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Ujung pedang asal meledak sepenuhnya, dan kekosongan ini runtuh dan hancur dengan dahsyat. Ya, itu tidak penting lagi. Sekalipun kamu meninggal, sebelum meninggal, kamu harus berbuat sesuatu untuk semua orang. Feng sanyu bergumam, dan cahaya ilahi yang menyilaukan tiba-tiba meledak di matanya, yang merupakan keyakinan yang kuat. Pada saat yang sama, pedang asal di tangannya juga bersinar dengan cahaya yang mendesak. Qi pedang meraung bagai gelombang yang mengamuk. Membunuh. Dengan geraman rendah, keduanya saling membunuh secara serempak. Dentang. Dengan suara keras, kedua pedang asal itu langsung hancur berkeping-keping. Bagus. Hancur. Tidak rusak. Rusak, kekuatan sumbernya masih ada. Namun ketika hancur, kekuatan sumbernya pun hilang. Pada akhirnya, hanya itu yang bisa kulakukan. Hancurkan kekuatan sumbermu. Jika sumber kekuatan ini masih ada, maka tidak ada harapan untuk menang di dunia besar Suan Huang milikku. Feng Marec benar-benar tertawa. Tampaknya pemenang akhirnya adalah dia. Bahkan tanpa kekuatan sumbernya, mustahil bagi dunia besar Suan Huang kalian untuk memenangkan pertempuran ini. Karena pemenang akhirnya pastilah alam awan surgawi kita. Orang gila di belakangnya tersenyum tegas dan menebas Feng Sanyu dengan pedangnya. Saat ini, Feng Marec menyerah untuk melawan. Sebab, dalam menghadapi pedang segala kejahatan, semua perjuangan menjadi sia-sia. Gratis dan mudah. Itu adalah bakat. Qin Fei yang berbisik. Saat menghadapi kematian, Anda masih bisa begitu tenang. Xin Xin seperti ini jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan Wu Tian Hao dan lainnya. Kekuatan dunia besar Suan Huang miliku jauh lebih dari itu. Mereka yang datang ke medan perang Tianyu hanyalah generasi muda dari dunia besar Suan Huang miliku. Jadi, meskipun kamu mengalahkan kami di sini, tidak ada yang perlu dibanggakan. Pertempuran sesungguhnya masih akan datang. Aku akan menunggumu di neraka. Feng Marec tertawa. Pada saat ini, matanya terlihat sangat kusam. Karena kami bisa membunuhmu, maka kami juga bisa membunuh barang antik lama di dunia besar Suan Huang. Orang gila itu tersenyum dingin, lalu sebilah pedang terjatuh. Ledakan. Sepotong darah segar muncul, Feng Sanyu memercik ke langit di tempat, dan jiwanya pun musnah. Orang gila itu masih khawatir. Seka tetes terakhir darah Feng Marec, lalu berhenti. Sebab bagi nirwana yang kuat, meski hanya setetes darah yang tersisa, masih mungkin untuk dibangkitkan. Dan sekarang, Feng Sanyu hancur total, bahkan jika dia adalah penguasa dunia besar Suan Huang, mustahil baginya untuk hidup kembali. 4967. Akhirnya terpecahkan sebuah bahaya besar yang tersembunyi. Orang gila itu mendesah lega. Iya. Qin Feiyang dan Serigala bermata putih mengangguk. Ancaman Feng Marec lebih besar dari siapapun. Asalkan Feng Sanyu meninggal, maka mereka tidak akan takut lagi terhadap dunia besar Suan Huang seperti sebelumnya. Suara mendesing. Pada saat ini, bersamaan dengan suara gemuruh di udara, segerombolan orang menyerbu masuk bagai kilat. Itu adalah Qin Batian, Qin Ruo Shuang, Ji Saolong, Chu Yue, Feng Yang, Wu Qingxian, Wu Ziyu, Cuda, serta enam raja besar dan delapan raja binatang besar. Bagaimana? Feng Yang bertanya. Qin Feiyang berkata, Feng Sanyu sudah meninggal, tetapi Wu Tianhao dan yang lainnya diselamatkan oleh satu orang. Feng Marec sudah meninggal. Ji Saolong tertegun sejenak dan bertanya, setelah itu, tidakkah kita perlu takut, sepuluh wilayah akan bergabung. Kanan. Qin Feiyang mengangguk. Kerja bagus. Memecahkan salah satu masalah terbesar. Sekarang, bagaimana orang-orang yang menonton Suan Huang Great World bisa bertarung dengan kita? Ji Saolong mencibir. Qin Ruo Shuang melirik Ji Saolong dan bertanya, lalu siapa yang menyelamatkan Wu Tianhao dan yang lainnya? Seorang anak yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kecepatannya sangat cepat, dan White Eye Wolf dan saya secara awal menyimpulkan bahwa ia mungkin memiliki makna tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian. Qin Feiyang berkata dengan suara yang dalam. Apa? Mendengar ini, sekelompok orang tiba-tiba berubah warna. Hukum hidup dan mati adalah yang tertinggi. Mereka bahkan tidak berani memikirkan hal ini. Qin Feiyang mengerutkan kening dan berkata, kita hanya menyimpulkan apakah hukum hidup dan mati adalah makna tertinggi, dan kita harus menunggu sampai kita bertarung satu lawan satu. Jika memang begitu, itu bukan kabar baik bagi kita. Qin Batian menggelengkan kepalanya. Apa hubungannya? Di hadapan pedang segala kejahatan Lao Su, semuanya adalah semut. Orang gila itu tersenyum bangga. Semua orang memandang pedang segala kejahatan di tangan orang gila itu, dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Ini benar. Selain kekuatan asal benua Suan Huang, siapa yang mendominasi niat membunuh, siapa yang dapat menghentikan ujung pedang semua kejahatan. Apakah kamu ingin terus mengejar? Chu Yue bertanya. Qin Feiyang menoleh untuk melihat ke kedalaman Laut Singhai, merenung sebentar, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa mengejar, dan selain itu, waktu untuk ku dan iblis batinia akan segera tiba. Mendengar. Chu Yue memandang Qin Feiyang saat ini, dia hanya orang biasa. Langsung. Dia menatap orang gila itu lagi. Orang ini juga berubah menjadi monster. Tampilan apa? Bahkan sekarang, aku hanya bisa menggunakan satu kata untuk menggambarkan diriku, tampan. Orang gila itu tersenyum bangga. Sudut mulut Chu Yue berkedut. Bagaimana bisa orang seperti itu tidak tahu malu? Apakah Zuo Xiaosian buta? Begitu pinggang orang gila itu berubah, ia berubah kembali menjadi orang normal, tetapi pedang segala kejahatan di tangannya masih ada. Di mana istriku? Qin Feiyang melirik sekeliling, menatap Chu Yue dan bertanya. Chu Yue berkata, dia kembali untuk membantu jiwa-jiwa yang mati melewati kesengsaraan. Feng yang menyusul, dan sebelum dia pergi, dia mengucapkan dua nama, binatang penelan surga dan naga es. Binatang menelan, naga es. Qin Feiyang, si serigala bermata putih, si gila saling berpandangan. Chu Yue dan yang lainnya pasti tidak akan mengerti arti kedua nama ini, tetapi Qin Feiyang dan yang lainnya akan tahu apa yang ingin diungkapkan Putri Duyung hanya dengan sedikit berpikir. Tidak diragukan lagi. Sumber kekuatan itu diberikan kepada mereka oleh naga es dan binatang pemakan. Dengan kata lain. Itu karena mereka melihat Feng Sanyu memiliki kekuatan asal di tangannya, jadi mereka maju ke depan. Karena kekuatan sumber di tangan Feng Sanyu telah merusak keseimbangan, sebagai pihak yang bermusuhan, binatang pemakan roh dan naga es secara alami tidak akan tinggal diam. Dari titik ini, itu juga mencerminkan bahwa binatang menelan dan naga es telah berada di medan perang Tianyu. Pikirkan ini. Mata Qin Feiyang bergetar, dan dia menatap ke langit. Bagaimana? Sekelompok orang terkejut. Qin Feiyang berkata dengan sungguh-sungguh, karena binatang menelan dan naga es berada di medan perang Tianyu, apakah penguasa dunia besar Suan Huang juga berada di medan perang Tianyu sekarang? Mendengar. Sekelompok orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berubah warna. Jangan terlalu khawatir. Bahkan jika penguasa dunia besar Suan Huang berada di medan perang Tianyu, bukankah masih ada binatang menelan dan naga es yang menahannya? Kita hanya perlu berurusan dengan orang-orang seperti Wu Tianhao. Qin Ba Tian melambaikan tangannya. Juga. Seberapa kuat levelnya, seberapa tinggi level lawan yang harus dihadapi. Adanya level mereka, kita tidak bisa ikut campur. Dan dalam pertempuran antara kami dan Wu Tianhao dan yang lainnya, mereka tidak akan dengan mudah membiarkan lawan campur tangan, jika tidak maka itu akan melanggar perjanjian. Ji Saolong mengangguk. Jika memang begitu, bukankah kita juga harus berterima kasih kepada binatang pemakan bangkai dan naga es? Serigala bermata putih bertanya. Bersyukur. Mengapa? Selama ini, apapun yang kami lakukan dipaksakan oleh mereka. Bagaimana Anda menggambarkannya? Rasanya kita seperti kawanan ternak yang sedang membajak ladang, lalu diusir oleh mereka. Orang gila itu bersenandung. Qin Fei yang tersenyum pahit. Metafora ini sungguh tepat. Bukankah kamu mengatakan bahwa Bing Long adalah ayah dari Long Chen dan Long Qin? Karena dia adalah ayah dari saudara laki-laki dan perempuan mereka, mengapa kamu memaksamu seperti ini? Feng yang tampak bingung. Karena melihat Qin Fei yang dan yang lainnya, kebencian terhadap binatang menelan dan naga es sangat besar. Bisa dibilang, naga es dan binatang pemakan sangat membantu mereka, mereka seharusnya berterima kasih. Namun setelah sekian lama akur, setiap kali mendengar suara binatang menelan dan naga es, orang-orang ini menjadi marah. Hal-hal ini tidak dapat dijelaskan untuk sementara waktu, tetapi Anda dapat memahaminya nanti. Qin Fei yang melambaikan tangannya, lalu menatap alis serigala bermata putih. Kakak serigala, kamu ini apa sih? Orang gila itu mengulurkan tangannya dengan penasaran dan menyentuh sisi kemas di antara alis serigala bermata putih, matanya tiba-tiba bergetar. Bagaimana? Qin Fei yang dan yang lainnya terkejut. Napasnya seperti napas binatang pemakan bangkai. Orang gila itu berkata dengan serius. Menelan nafas binatang buas. Qin Fei yang, Qin Batian, Qin Ruo Shuang, dan Ji Shaolong saling berpandangan, lalu bergegas maju, menekan sisi kemas satu demi satu. Sungguh. Di dalam sisi kemas itu, mereka merasakan nafas binatang yang sedang menelan. Namun tidak terlalu jelas. Umumnya tidak terasa. Orang gila itu berkata dengan heran, binatang pemakan jiwa, dan sisi kemas ini, Saudara serigala, kamu sebenarnya bukan anak haram dari binatang pemakan surga. Wajah serigala bermata putih itu berubah hitam. Aku merasa seperti anak haram dari binatang yang menelan. Lihat, sisi kemas di antara kedua alisnya agak mirip dengan sisi pada binatang yang menelan. Qin Ruo Shuang mengerutkan kening. Binatang pemakan bangkai ini juga memiliki sisi-sisik emas pada tubuhnya. Qin Fei yang dan yang lainnya mengamati dengan saksama. Jangan katakan itu. Sisi kemas pada bagian tengah alis serigala bermata putih, baik bentuknya maupun bagian lainnya, serupa dengan sisi pada binatang pemakan bangkai. Jangan melihat angin sebagai hujan. Serigala bermata putih memiliki wajah gelap. Bukankah kita hanya menebak? Lagipula, kalau kau benar-benar anak haram binatang menelan itu, maka kau akan mendapat banyak uang. Pendukung seperti ini, yang lain mungkin tidak dapat bertemu seratus kali reinkarnasi. Si gila memamerkan giginya. Serigala bermata putih itu melirik orang gila itu, lalu menatap Qin Fei yang dan yang lainnya, dengan ekspresi main-main di wajahnya. Hal ini membuatnya cukup kesal. Menjadi anak haram dari binatang menelan rupanya adalah suatu hal yang sangat memalukan. Suara mendesing. Tiba-tiba, dia terbang menuju pintu keluar Singhai tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ada apa dengan dia? Gila mencurigakan. Dia seharusnya sangat peduli dengan masalah pengalaman hidup ini. Qin Batian menggelengkan kepalanya dan tertawa, menatap orang gila itu dan berkata, selagi pedang segala kejahatan masih ada, cepatlah dan bantu jiwa-jiwa yang mati itu agar selamat dari malapetaka. Ya, Qin Fei yang menepuk kepalanya. Kala itu, bahkan malapetaka Wu Qingxian dan Wu Ziyu, pedang orang gila segala kejahatan dapat dipikulnya, belum lagi malapetaka jiwa-jiwa ungu yang telah mati ini. Dengan lambayan tangannya, dia mengirim Qin Batian, Qin Ruo Shuang, dan Ji Shaolong ke dunia Xuanwu, dan terbang menuju pintu keluar bersama orang gila dan yang lainnya. Saat yang sama. Sebuah pulau yang besar. Wu Tianhao dan yang lainnya berkumpul bersama, semuanya menundukkan kepala dan tetap diam. Suasananya terasa sangat berat. Mereka tidak pernah membayangkan situasi akan berkembang seperti ini. Dan Feng Shanyu, yang belum kembali, pasti sangat menderita. Berapa banyak korban? Huoyu memandang seorang pria besar yang terbang dari tidak jauh. Lebih dari 10 ribu korban kali ini. Selain korban terakhir, kami kini menghitung lebih dari 32 ribu orang. Pria besar itu jatuh di depan sekelompok orang dan mendesah. Lebih dari 32 ribu orang. Kita punya pasukan sebanyak 100 ribu orang, dan sekarang yang tersisa hanya kurang dari 70 ribu orang. Wu Tianhao meraung. Iya. Pria besar itu mengangguk. Belum pernah terjadi korban sebanyak ini di dunia besar Suanhuang sejak zaman dahulu. Meskipun lebih dari 32 ribu orang tidak ada apa-apanya bagi seluruh dunia Suanhuang, mereka memiliki dampak besar pada situasi medan perang Tianyu. Tidak. Kita harus menemukan kesempatan untuk melawan. Biarkan mereka tahu harga yang harus dibayar karena membuat kita marah. Cahaya dingin melintas di mata Sumeyer. Bagaimana cara melawan? Pikiran dan alam pembunuh tidak dapat digunakan. Satu-satunya sumber kekuatan, diperkirakan telah hilang bersama Feng Sanyu sekarang. Hanya dengan mengandalkan kami, bagaimana kami bisa melawan pedang orang gila yang penuh kejahatan? Huoyu mengerutkan kening. Pedang segala kejahatan. Sepuluh orang bergumam. Satu-satunya hal yang mereka takuti sekarang adalah pedang segala kejahatan. Selama pedang segala kejahatan dapat dipatahkan, Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan pasukan di belakang mereka. Lebih dari 67 ribu orang cukup untuk saling menghancurkan. Mata Wu Tianhao tiba-tiba berbinar, Jie tersenyum dan berkata, pedang segala kejahatan membutuhkan kekuatan jahat sebagai pendukungnya, dan selama kekuatan jahat orang gila itu habis, bukankah itu bisa mengalahkan dirinya sendiri? Itu benar. Pasti butuh waktu lama baginya untuk menyerap kekuatan jahat. Lalu kita berada di tengah-tengah penyerapan kekuatan jahat, melawan-lawan-lawan mereka. Su Meyer mengangguk. Selama Anda dapat memahami kelemahan pedang segala kejahatan, Anda dapat dengan mudah mengatasinya. Kanan. Kirim seseorang segera. Bagaimanapun, kamu dapat menyelinap ke medan Perang Selatan dan memantau situasi Qin Fei Yang dan yang lainnya. Sekelompok orang mengangguk. Rasanya ada harapan lagi. Sebelum keluarnya Singhai, Wu Qing Shan ada di sini. Tentu saja Qin Fei Yang dan yang lainnya dapat memikirkan masalah yang dapat dipikirkan Su Meyer dan yang lainnya. Jadi ketika dia meninggalkan Singhai, Qin Fei Yang meminta Wu Qing Shan untuk tinggal di sini, memblokir jalan keluar, dan dengan tegas tidak dapat membiarkan orang-orang dari dunia besar Suan Huang memasuki Medan Perang Selatan. Dan selama ada sejumlah besar jiwa mati ungu yang berhasil melewati Malapetaka, maka orang gila tidak perlu mengambil tindakan, dan dunia besar Suan Huang dapat dengan mudah dikalahkan. Dengan kata lain, Qin Fei Yang dan yang lainnya butuh waktu sekarang. 4.968. 6.968. Ledakan. Klik. Malapetaka itu meraung, memusnahkan segala arah. Dua pikiran mematikan itu, bagaikan jarum dewa laut, melintasi angkasa, menghalangi guntur yang keluar satu demi satu. Di bawah. 100 kerangka ungu tampak ketakutan. Kalau bukan karena dua pikiran mematikan itu, mereka tidak akan berani berkata bahwa mereka bisa selamat dari musibah itu. Sebagai jiwa-jiwa yang telah mati di Medan Perang Tianyu, mereka sangat terinformasi dalam kehidupan mereka sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat bencana yang begitu mengerikan. Mengerikan. Bagaimana dengan binatang menelan dan naga es? Suara mendesing. Serigala bermata putih keluar dari langit seperti kilat dan mendarat di sebelah Putri Duyung di puncak gunung sambil bertanya. Putri Duyung itu tertegun, menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu, saat aku kembali, mereka sudah menghilang. Hilang. Serigala bermata putih itu mengangkat alisnya, menatap ke langit, dan berteriak, telan binatang buas itu, cepat keluar, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Suara mendesing. Pada saat ini, Kinfei Yang dan yang lainnya juga datang dan jatuh di samping Putri Duyung. Putri Duyung melirik serigala bermata putih, menatap Kinfei Yang dan bertanya, Ada apa dengannya? Kinfei Yang berkata, Kami baru saja mengatakan bahwa dia adalah anak haram dari binatang menelan, jadi sekarang, dia pasti ingin bertanya langsung kepada binatang menelan. Begitulah adanya. Putri Duyung itu tiba-tiba menganggup dan berkata sambil tersenyum, akan menjadi suatu hal yang baik jika itu benar-benar anak dari binatang pemakan bangkai. Engah. Beberapa orang gila tertawa. Hal yang baik. Jika demikian halnya, saya khawatir serigala bermata putih akan menjadi gila. Karena serigala bermata putih dalam kehidupan ini, orang yang paling dibenci adalah binatang pemakan bangkai. Dengan kata lain, bagi serigala bermata putih, ini adalah siksaan. Keluar. Jangan mencoba bersembunyi dalam kegelapan seperti kura-kura. Serigala bermata putih itu meraung. Namun di langit tidak ada respon dari binatang yang menelan itu. Oke. Mungkin, mereka semua telah meninggalkan medan perang Tianyu. Kinfei Yang menenangkan serigala bermata putih, lalu menatap jiwa malapetaka. Mereka adalah kelompok jiwa mati pertama yang melewati perampokan, dan sekarang mereka sedang menyiapkan malapetaka terakhir. Sejauh ini, belum ada kejutan. Kata putri Duyung. Mendengar ini, Kinfei Yang menatap Ji Yun di langit lagi. Awan perampokan bergulir, dan petir menyambar. Nafas bencana terakhir juga mengerikan. Dibandingkan dengan enam raja besar, kesengsaraan surgawi dari delapan raja binatang besar tidak terlalu banyak. Rasanya, seratus jiwa yang mati dapat melewati kesengsaraan pada saat yang sama, dan ini tidak boleh diremehkan. Ekspor Singhai. Iya. Wu Qingxian tiba-tiba melihat ke arah pintu keluar, matanya berkedip dengan cahaya dingin, dan berteriak, disini lagi, apakah kamu sedang mencari kematian? Dia meninju kekosongan di pintu keluar, dan kepingan-kepingan fetis luar angkasa beterbangan keluar. Lebih dari selusin sosok muncul, semuanya tampak agak malu. Lihat, kamu benar-benar belum mati. Melihat lebih dari selusin orang, Wu Qingxian terbang seperti dewa pembunuh. Lebih dari selusin orang tampak bingung dan segera berbalik dan melarikan diri. Tetapi, dia tidak berlari jauh sebelum dia tewas di tangan Wu Qingxian. Berengsek. Apa yang sedang mereka seduh? Mengapa orang tua ini tetap berada di depan pintu keluar Singhai? Jauh sekali. Wu Tianhao dan Huoyu menyaksikan adegan ini dengan amarah di mata mereka. Ada aura bencana lagi. Tiba-tiba, Huoyu menatap langit di balik lautan bintang. Benar sekali. Ada apa? Wu Tianhao mendongak, matanya tiba-tiba dipenuhi keraguan. Pasti ada masalah jika bencana terus terjadi. Kita harus menemukan cara untuk memasuki medan perang selatan dan melihatnya. Huoyu mengepalkan tangannya, tetapi saat dia melihat Wu Qingxian menjaga pintu keluar, dia tidak bisa menahan perasaan lemah. Benda tua ini kuat dan tidak dapat melampaui levelnya sama sekali. Waktu berlalu cepat. Beberapa jam berlalu. Pedang orang gila segala kejahatan yang membantu orang mati bertahan hidup dari malapetaka telah lama habis. Dan, sekarang kekuatan jahat dalam tubuhnya hanya cukup untuk diaktifkan satu kali. Jadi saat ini, dia sedang menyerap kekuatan jahat. Dan pikiran membunuh di tangan Qin Feiyang dan yang lainnya hampir menghilang. Huo Lian, berapa banyak yang tersisa? Transmisi suara Qin Feiyang. Lima lagi. Teratai api menanggapi. Lima dao. Qin Feiyang berbisik. Ketika mereka memasuki medan perang Tianyu, Binglong memberi mereka satu per satu. Orang-orang seperti Wang Xiaoji dan Qin Chen semuanya mendapatkannya. Tentu saja. Tidak termasuk Dark Guard. Karena pada saat itu, para penjaga gelap semuanya berada di dunia Xuan Wu. Tapi meski begitu, itu tidaklah banyak. Qin Feiyang meminta Huo Lian untuk mengumpulkan niat membunuh semua orang. Setelah dikonsumsi terus-menerus, hanya tersisa lima. Kelima pikiran pembunuh ini tidak dapat lagi dikonsumsi. Karena harus disimpan jika terjadi kecelakaan. Serigala bermata putih itu mengerutkan kening dan berkata, saya tidak tahu apakah ada niat membunuh di tangan Long Chen. Ia, dia tidak akan mengeluarkannya, karena dia orang yang berprinsip. Apa yang dijelaskan Naga Es kepadanya, dia akan melakukannya. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Mendengar hal itu, Serigala bermata putih menjadi sangat tertekan. Ledakan. Saat kesengsaraan surgawi terakhir terjadi, dua pikiran mematikan dari kehampaan juga menghilang. Apakah Anda akan melanjutkannya? Chu Yue bertanya. Putri Duyung juga telah dikirim ke dunia Xuan Wu oleh Qin Feiyang. Karena hanya ketika kekasihnya berada di dunia Xuan Wu, dialah yang dapat benar-benar merasa tenang. Lagi pula, di luar, apapun bisa terjadi. Tidak. Hanya ada lima pikiran membunuh yang tersisa. Saya harus menyimpannya. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Chu Yue menganggup dan menyapu ke arah orang-orang di bawah yang telah melewati Malapetaka, binatang dewa, binatang laut, dan binatang buas. Beberapa saat kemudian, dia menatap Qin Feiyang dan berkata, total 3.000 orang berhasil selamat dari bencana. Dinasti Wu, dinasti Chu, tiga ras utama, masing-masing seribu. 3.000 orang. Qin Feiyang mengerutkan kening dan bertanya, apakah cukup berurusan dengan orang-orang di dunia Xuan Huang? Xuan Huang Gritual telah kehilangan banyak hal kali ini. Saya memperkirakan sekarang, bahkan tidak ada 70.000 orang. Kami memiliki 3.000 orang di sini, dan kami harus berurusan dengan 70.000 orang. Saya khawatir kami harus membayar kembali sebagian. Tetapi, jika kau menambahkan aku dan Yue Er, Wu Ziyu, Wu Qing Shan, serta enam raja besar dan delapan raja binatang besar, kita mungkin bisa bersaing. Selain itu, kamu, Qin Batian, Qin Ruo Shuang, dan Ji Shaolong semuanya memiliki 3.000 inkarnasi, dan iblis batinia juga memiliki tubuh asli raja iblis. Hanya kekuatan tempur kalian berlima yang dapat mengalahkan 6 atau 7.000 orang di dunia besar Xuan Huang. Kata Feng Yang. Di antara kata-katanya, ada sedikit keyakinan. Orang-orang di dunia besar Xuan Huang, rata-rata, memiliki 2 makna mendalam tertinggi per orang. Dan 5 orang Qin Fei Yang, penuh dengan kekuatan dahsyat, dapat membuka 15.000 makna mendalam tertinggi. Oleh karena itu, tidak menjadi masalah besar untuk melawan 6 atau 7.000 orang. Tidak cukup. Kita harus menang dengan menghancurkan situasi. Karena entah itu orang-orang di sekitarku, atau dinasti Chu, dinasti Wu, dan tiga ras utamamu, aku tidak ingin melihat seseorang berkorban. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Perang, bagaimana mungkin tidak ada pengorbanan? Apapun yang terjadi, itu tidak akan pernah mungkin, dan tidak akan ada korban. Feng Yang menggelengkan kepalanya. Maka dari itu, kita harus meminimalisir pengorbanannya. Qin Fei Yang melirik orang-orang yang terlahir kembali, binatang dewa, binatang laut, binatang buas, dan berkata, mereka hanya terlahir kembali, bagaimana mereka bisa kehilangan nyawa karena pertempuran kita dengan dunia besar Xuan Huang. Feng Yang saling berpandangan. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Qin Fei Yang benar-benar akan memikirkan dinasti Chu, dinasti Wu, dan tiga ras utama mereka. Secara umum, jika orang lain, mereka pasti akan diperlakukan seperti Umpan Meriam. Tidak masalah seberapa sering kamu mati. Tetapi di sini di Qin Fei Yang, orang luar ini sama pentingnya dengan mitra di sekitarnya, dan mereka tidak bisa mati. Apakah ini kepribadian orang ini? Apakah Anda lebih suka menyakiti diri sendiri daripada menyakiti orang lain? Tidak heran. Ada begitu banyak orang di sekitarnya, begitu banyak sahabat, yang mengikutinya dengan sepenuh hati. Tidak heran. Dia bisa mendapatkan kekuatan iman. Saat ini, kesan baik Feng Yang dan yang lainnya terhadap Qin Fei Yang langsung meningkat ke titik tertinggi. Orang seperti itu layak untuk ditemui. Lebih dapat dipercaya. Dengan teman dan kawan seperjuangan yang dapat diandalkan, sulit untuk tidak merasa nyaman. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat orang gila yang duduk di sisi lain gunung, dan bergumam, selanjutnya, terserah kakak senior. Pedang segala kejahatan, meskipun tidak sekuat niat membunuh naga es, dan proses mengatasi malapetaka juga sangat lambat, tetapi masih lebih baik daripada tidak ada seorang pun yang membantu mengatasi malapetaka. Naga suci itu memandang ketiga ribu makhluk itu dan berseru, terima kasih, Tuhan. Tiga ribu jiwa itu tertegun sejenak, dan mereka dengan cepat menekan kegembiraan batin mereka. Mereka semua memandang Qin Fei Yang dan berteriak, terima kasih, Tuhan Qin, atas kebaikan Anda dalam menciptakan kembali. Saya akan mengingatnya selamanya. Terima kasih kembali. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum, lalu berkata, di masa depan, dalam pertempuran dengan dunia besar Suan Huang, aku masih perlu mengandalkan kalian semua. Niscaya. Tiga ribu jiwa bergemuruh. Ini adalah tiga ribu pusat kekuatan nirvana. Selain itu, ia lebih kuat dari pembangkit tenaga nirvana biasa. Mereka semua satu lawan sepuluh. Sekarang, kamu pergi membantu Wu Qing Shen dan menjaga pintu keluar Singhai. Tapi ingat, jangan tunjukkan wajahmu dulu. Tunggu untuk bertarung melawan orang-orang dari dunia besar Suan Huang di masa depan, lalu keluarlah untuk memberi mereka kejutan. Kata Chu Yue. Iya. Tiga ribu jiwa itu membungku untuk menjawab, dan kemudian dengan tenang menyapu menuju pintu keluar Singhai. Wu Ziyu segera berkata, jiwa-jiwa lain, jangan tidak sabar, percayalah padaku, cepat atau lambat, kalian semua akan terlahir kembali. Bagi empat ratus ribu jiwa ungu, tiga ribu jiwa bahkan bukanlah sebagian kecil. Jika mereka semua terlahir kembali, maka bagi Qin Fei Yang dan yang lainnya, itu akan seperti sekelompok dewa perang, tidak ada yang bisa menghentikan mereka kemanapun mereka pergi. Sayangnya, ini memerlukan proses yang panjang. Ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Tetapi, jiwa-jiwa ungu yang mati ini tidak mendesak keduanya. Meskipun saya bersemangat, saya tahu ini tidak dapat terburu-buru. Dan cepat atau lambat, giliran mereka akan tiba. Chu Yue menundukkan kepalanya sedikit, menatap Qin Fei Yang dan berkata, Saudara Qin, selama ini, ketika saya punya waktu, saya selalu memikirkan suatu masalah, dan saya benar-benar tidak dapat memikirkan solusinya. Bisakah Anda membantu? Apa masalahnya? Qin Fei Yang curiga. Seiring dengan semakin banyaknya jiwa yang hidup kembali, kelangsungan hidup menjadi faktor kunci. Di medan perang Tianyu, ada badai berwarna darah yang datang di pagi hari setiap malam. Tidak masalah jika kamu adalah jiwa yang mati, tetapi kamu tidak takut dengan badai berwarna darah. Tetapi, setelah terlahir kembali, semua orang tidak bisa lagi mengabaikan badai berdarah ini. Tidak mungkin di masa depan. Setiap kali badai datang, kita harus mencari lempengan batu dan bersembunyi di baliknya. Anda harus mengatakan sekali dalam 10 tahun, sekali dalam 100 tahun, Anda masih bisa menanggungnya, tetapi sekali sehari, sejujurnya, Anda tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Sekarang saya agak tidak sabar. Cu Yue memiliki wajah sedih. 4.969 Mendengar. Wu Ziu, Feng Yang, Cu Da, enam raja agung, dan delapan raja binatang agung saling berpandangan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mereka belum mempertimbangkan masalah ini sebelumnya. Berkat pengingat Cu Yue, jika tidak, hal itu akan terus dilupakan. Jika suatu saat dia benar-benar menghadapinya, dia pasti akan terbunuh secara tiba-tiba. Memang, meskipun ada banyak monumen batu di Medan Perang Tianyu, monumen-monumen itu tidak dapat menampung begitu banyak makhluk. Untuk mengetahui, saat semua makhluk di Medan Perang Tianyu terlahir kembali, jumlahnya akan triliunan. Dengan begitu banyak makhluk, jika sumber masalah ini tidak dipecahkan, maka tidak semua orang akan dapat bertahan hidup di Medan Perang Tianyu. Bahkan dapat menyebabkan kebingungan. Karena pada saat itu semua orang pasti akan berebut untuk memperebutkan loh batu tersebut dan bertahan hidup. Mo Shen merenung sejenak, mengerutkan kening dan berkata, untuk menyelesaikan masalah ini, saya khawatir kita harus menemukan sumber badai berwarna darah. Kami tahu di mana sumbernya. Namun dengan kekuatan kita, itu tidak dapat dihancurkan. Karena kami telah mencobanya sebelumnya, jadi ini membutuhkan bantuan Anda. Kata Chu Yue. Baris. Saya akan berusaha semampu saya. Qin Fei Yang mengangguk. Meskipun Wu Qing Shan, Wu Ziyu, enam Raja Agung, dan delapan Raja Binatang Agung semuanya telah menandatangani kontrak Tuan Pelayan dengannya, di dalam hatinya, dia selalu menggunakan orang-orang ini sebagai mitra. Sedangkan untuk kontrak Tuan Hamba, itu hanya untuk jaga-jaga saja. Jadi, orang-orang ini berusaha semaksimal mungkin untuk membantunya, dan tentu saja dia tidak boleh pelit. Bantu jika Anda bisa. Jika tidak membantu, mari kita bicarakan. Chu Yue merenung sejenak, lalu menatap Qin Fei Yang dan berkata penuh harap, bagaimana kalau kita pergi ke sumbernya sekarang? Badai berwarna darah ini harus diselesaikan. Sebaiknya segera diperbaiki. Bagaimana mengatakannya? Adanya badai berwarna darah tidak hanya akan mengancam kehidupan yang terlahir kembali, tetapi juga akan memberikan dampak yang besar pada seluruh medan Perang Selatan. Baik dinasti Chu maupun Wu memiliki rumah harta karun. Di rumah harta karun itu, tidak hanya terdapat banyak sumber daya, tetapi juga urat jiwa dan urat kristal yang paling penting. Vena jiwa dan urat kristal dapat memberikan kehidupan pada semua hal. Pendeknya. Selama masih ada urat jiwa dan urat kristal, sekalipun jadi sudah mati, ia dapat menciptakan gunung hijau cemerlang dan air hijau cemerlang. Tetapi mengapa Chu Yue dan Wu Ziyu tidak mengeluarkan urat jiwa dan urat kristal ini selama bertahun-tahun? Penyebabnya adalah badai darah. Selama badai berwarna darah masih ada, vitalitas tidak dapat bertahan. Sebab, selama badai masih melanda, semuanya akan hancur. Bagaimana? Chu Yue memandang Qin Fei Yang dengan gugup. Tidak. Orang-orang dari dunia besar Suan Huang pasti masih berada di Singhai sekarang. Sedangkan untuk kakak senior, kita belum menyerap cukup banyak kekuatan jahat. Jika kita bertemu orang seperti Wu Tianhao, situasi kita mungkin akan sangat buruk. Kalau begitu, apalagi membantumu menghancurkan sumber badai berwarna darah itu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Tidak bisa memikirkan apa yang harus dilakukan. Semua aspek harus dipertimbangkan. Tentu saja. Jika dia tidak peduli dengan kehidupan orang-orang seperti Chu Yue, dia bisa pergi sekarang. Karena menghadapi orang-orang seperti Wu Tianhao, bukanlah masalah baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi bagaimana dengan yang lainnya? Singkatnya. Dia bukan orang yang memperlakukan kehidupan manusia seperti suatu keharusan. Tetapi semua kawan, sahabat, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Chu Yue sedikit kecewa. Namun juga bisa dimengerti. Dia memandang orang gila yang duduk di puncak gunung dan bertanya dengan curiga, berapa lama dia akan menerimanya. Setidaknya sebulan. Tapi lebih baik tiga bulan. Tiga bulan adalah sembilan puluh hari. Jumlah yang diserap sekali sehari dapat diserap sembilan puluh kali dalam sembilan puluh hari. Bagi Wu Tianhao dan lainnya yang tidak memiliki kekuatan sumber, itu mudah. Bahkan, cukup menghancurkan orang-orang ini dengan kekuatannya sendiri. Jadi sekarang, mereka butuh waktu. Tentu saja. Dibutuhkan waktu untuk membentuk lingkaran ajaib. Jika tidak ada lingkaran waktu, orang gila tidak akan mampu menyerap begitu banyak kekuatan jahat. Baiklah. Chu Yue mengangguk. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan pergi ke alam Suan Wu terlebih dahulu untuk berlatih dalam pengasingan. Jika ada sesuatu, hubungi aku. Dunia Suan Wu. Ada kilatan di mata Feng Yang, dia memeluk bahu Qin Fei Yang, berkedip dan berkata, bawa kami saja ke dunia Suan Wu. Bertingkah seperti anak manja. Qin Fei Yang merinding di sekujur tubuhnya, menendang Feng Yang dengan satu kaki, dan berkata dengan marah, apakah tidak apa-apa jika mati? Anda pikir Anda seorang gadis besar? Sungguh menjijikkan. Namun meski begitu, Feng Yang tidak melepaskannya dan memegangnya rat-rat. Kamu seorang pria. Qin Fei Yang tidak berdaya. Aku tahu. Feng Yang mengangguk. Tatapan itu, seperti menatap orang idiot. Aku seorang lelaki, apakah aku masih memerlukan pengingatmu? Apa struktur tubuh Anda yang tidak Anda ketahui? Kamu bukan hanya seorang pria, kamu juga orang pertama di bawah empat kaisar benua Tianyu di kehidupanmu sebelumnya. Qin Fei Yang berkata dengan marah. Itu masa lalu. Kehidupan masa lalu adalah kehidupan masa lalu, dan kehidupan ini adalah kehidupan saat ini. Sekarang kekuatanku ada di medan perang Tianyu, dan aku bahkan tidak bisa masuk dalam peringkat sepuluh besar. Feng Yang melambaikan tangannya. Benar-benar tidak tergerak. Bagaimanapun, bahkan saat memegang lengan Qin Fei Yang, dia tidak mau melepaskannya. Sikap itu untuk menjerat sampai akhir. Kalau kau tidak membawaku ke dunia Xuanwu, maka kau pun tidak mau pergi. Qin Fei Yang memiliki wajah gelap. Kok kayak bajingan ia? Jika bukan karena Cu Yue, Wu Ziyu, Wu Qing Shan, dan Cu Da sendiri yang mengakui bahwa Feng Yang adalah orang pertama di bawah empat kaisar di kehidupan sebelumnya, dia tidak akan percaya jika dia terbunuh. Bagaimana orang yang tidak tahu malu bisa begitu kuat? Ini. Wu Ziyu tersenyum malu, dan berkata, Mengapa kamu tidak mengajak kami melihatnya? Kami berjanji tidak akan membocorkan semua hal tentang dunia Xuanwu kepada siapapun. Qin Fei Yang melirik Wu Ziyu, lalu ke Cu Yue, Cu Da, Enam Raja, dan Delapan Raja Binatang, semuanya dengan ekspresi penasaran. Hai. Qin Fei Yang menghela nafas dan mengangguk tak berdaya, baiklah, tapi kalau sudah setuju, kamu tidak boleh membuat masalah di alam Xuanwu, apalagi menyakiti makhluk hidup di alam Xuanwu, meskipun itu hanya seekor binatang. Bahkan seekor binatang pun tidak. Cu Yue dan yang lainnya akur. Untuk melindungi makhluk di dunia Xuanwu dengan baik. Tampaknya status makhluk-makhluk ini dibenak Qin Fei Yang memang luar biasa. Tentu saja. Dunia Xuanwu adalah wilayahmu, bolehkah kami menyebarkan sifat liar di wilayahmu? Feng yang terkejut dan buru-buru mengangkat tangannya untuk berjanji. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dua orang kecil itu, Fu Wudi dan Fang Chenggong, benar-benar akan menimbulkan masalah baginya. Desir. Saat Qin Fei melambaikan tangannya, sekelompok orang segera menghilang di puncak gunung. Tanah Setan. Kebun Teh. Pohon teh memancarkan vitalitas yang agung, dan saat mereka tumbuh, mereka diselimuti lautan aroma teh. Di mana-mana. Bahan-bahan obat yang tak terhitung jumlahnya bergoyang tertiup angin, disemprot dengan sinar matahari, dan semuanya tampak indah. Seperti pohon keberuntungan, pohon bayi dewa. Sekarang, mereka telah tumbuh menjadi pohon-pohon yang tinggi besar dan sangat hijau. Setiap kali, buah dari pohon-pohon suci ini cukup bagi Raja Pil untuk memurnikan pil obat selama puluhan tahun dan ratusan tahun. Oleh karena itu, saat ini, seperti buah keberuntungan dan buah bayi dewa, pada dasarnya telah menjadi buah di meja setiap orang. Ambil saja jika Anda ingin memakannya. Dijamin hijau dan segar. Tidak jauh. Bangunan-bangunan kayu yang indah dan tenang tersebar di tanah, dikelilingi oleh awan dan kabut, membuat tempat ini seperti negeri dongeng di bumi. Ini adalah dunia suanwu. Betapa besarnya esensi, betapa agungnya energi kehidupan. Chu Yue dan kelompoknya tercengang. Ini adalah pohon keberuntungan. Feng yang berlari di bawah pohon keberuntungan, menatap kanopi yang menjulang tinggi ke langit, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Bahkan benua Tianyu sebelumnya tidak memiliki pohon keberuntungan yang begitu tebal dan tinggi. Suara mendesing. Ia melompat, mengambil buah keberuntungan, memasukkannya ke dalam mulutnya dan menggigitnya. Rasanya manis dan lesat, dan renyah. Suatu perasaan yang akrab, suatu kenangan yang telah lama dihargai, terus muncul kembali dalam pikiranku. Bahkan, sambil memakan buah keberuntungan, dua garis air mata terbentuk dari sudut matanya. Karena entah sudah berapa tahun ia tidak melihat benua yang semarak ini, tidak memakan buah-buah ini, dan tidak merasakan energi kehidupan yang begitu besar. Baginya yang dulu bagaikan jiwa yang mati, semua yang ada di hadapannya hanyalah harapan yang muluk-muluk. Hanya dalam mimpi. Sudah lama sekali. Pada saat yang sama, enam raja agung dan delapan raja binatang agung juga diam-diam menyaksikan semua ini di depan mereka, dan kenangan kehidupan mereka sebelumnya tidak dapat tidak muncul di benak mereka. Sejak hancurnya benua Tianyu, mereka belum pernah melihat gambar seperti itu. Ini, adalah ilusi yang seharusnya ditinggali makhluk hidup. Dan medan perang luar Tianyu hanya cocok untuk jiwa orang yang sudah mati. Chu Yue dan Wu Ziyu akan lebih baik. Karena semuanya adalah harta karun. Dan rumah harta karun ini, meskipun tidak sebanding dengan dunia Suan Wu, juga penuh vitalitas. Cukup baik. Qin Fei Yang melangkah di depan Feng Yang dan bertanya sambil tersenyum. Feng Yang tertegun sejenak, lalu cepat-cepat menyeka air matanya. Ia tertawa dan berkata, Bagus sekali, Anda benar-benar membuka mata di dunia Suan Wu. Pohon-pohon teh itu, jika saya tidak salah baca, semuanya adalah teh dewa. Penglihatanmu masih bagus. Qin Fei Yang terkeke, lalu menatap Chu Yue dan yang lainnya dan berkata, Kalian boleh jalan-jalan saja, tapi jangan terlalu berisik, karena semua orang berlatih dalam pengasingan, jadi jangan sampai mengganggu mereka. Sekelompok orang sedang menunggu kata-kata Qin Fei Yang. Langsung. Mereka berangkat bersama, mengagumi keindahan pegunungan dan sungai. Tuan Muda, bagaimana situasinya? Pada saat ini, Pei Hong Yu terbang di udara dan mendarat di samping Qin Fei Yang, menatap Feng Yang dan yang lainnya dengan curiga. Mereka ingin datang ke dunia Suan Wu untuk melihat, jadi mereka membawanya masuk. Tetapi saya katakan kepada mereka bahwa mereka tidak akan main-main di dunia Suan Wu. Qin Fei Yang tersenyum ringan dan bertanya, bagaimana dengan Fang Cheng Gong dan Fu Wu di sekarang? Setelah mereka mendapatkan semua warisan makna mendalam yang paling dalam, mereka telah mengasingkan diri. Mendengarkan Li Er dan Wang San, mereka adalah dua orang yang sangat pekerja keras. Pei Hong Yu tertawa. Itu bagus. Saya khawatir akan bertemu dengan Ah Dou yang tidak dapat memenuhi harapan mereka, tidak bekerja keras, dan tidak dapat membantu mereka. Qin Fei Yang tersenyum, lalu menatap Pei Hong Yu dan bertanya, bagaimana denganmu? Pei Hong Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah menguasai kehendak surga, dan saya belum mulai mengintegrasikan makna sebenarnya dari makna yang mendalam. Mengapa tidak bergabung? Anda juga ingin mengandalkan kemampuan Anda sendiri untuk memahami. Qin Fei Yang curiga. Saya. Jangan menertawakanku, bagaimana aku bisa memiliki kemampuan ini. Ada terlalu banyak hal di dunia Suan Wu. Nona Huo Lian dan kakak laki-laki tertua saya sedang dalam pengasingan, dan saya sendirian, jadi tidak ada waktu untuk memadukan makna sebenarnya dari makna yang mendalam. Pei Hong Yu melambaikan tangannya. 4970. Apakah kamu begitu sibuk? Qin Fei Yang tercengang. Apa? Mendengar ini, Pei Hong Yu sedikit linglung dan tidak tahu bagaimana menjawab Qin Fei Yang. Apakah aku menanyakan pertanyaan yang salah? Qin Fei Yang curiga. Bagaimana menurutmu? Pesona yang begitu besar, aku bisa melakukannya sendiri, bisakah aku tidak sibuk? Selain itu, karena hubungan antara lingkaran waktu, dunia Suan Wu berkembang setiap hari, dan sejumlah besar makhluk lahir setiap hari. Saya tidak sabar untuk mendapatkan beberapa klon sekarang, sehingga akan lebih mudah. Pei Hong Yu tersenyum kecut. Qin Fei Yang mendengarnya, terbatuk kering, dan menyeringai, itu pekerjaan yang sulit. Kalau kita tidak di rumah, kita tidak tahu kalau solar, beras, minyak, dan garam harganya mahal. Kalimat ini sama sekali tidak salah. Dia tidak pernah mengelola dunia Suan Wu, jadi dia tidak tahu betapa melelahkannya mengelola sebuah dunia. Senang juga. Untungnya ada Huo Lian, Pei Dasen, Pei Hong Yu, dan Li Erwansan yang mau berbagi beban untuknya, kalau tidak, dialah yang akan menderita sekarang. Salah. Ini bukan lagi berbagi, ini menanggung semua beban untuknya. Ini pekerjaan yang sulit, tetapi juga bagus. Anda tidak harus menghadapi risiko seperti yang Anda alami di luar. Pei Hong Yu tersenyum. Ada baiknya mendengar Kin Fei Yang mengatakan kerja keras. Saya khawatir, dia sangat sibuk, sangat lelah, dan pihak lain masih tidak mengingat kebaikannya. Kalau begitu aku lebih suka berada di luar. Kin Fei Yang tertawa. Hal-hal sepele ini yang paling melelahkan. Mungkin berbeda. Pikiranku saat ini adalah menjalani setiap hari dengan tenang. Kata Pei Hong Yu. Tetapi apa yang Anda lakukan sekarang bukanlah hal yang sepele. Untuk mengelola dunia, dapatkah Anda menggunakan dua kata untuk menggambarkannya? Tentu saja tidak. Pei Hong Yu tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tertawa. Atau, carilah satu atau dua orang yang dapat kau percaya untuk berbagi beban denganmu. Kin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, Satu orang, yang mengelola dunia sebesar itu, memang agak terlalu sibuk. Tak perlu. Ketika Nona Huo Lian dan kakak tertua meninggalkan Bea Cukai, mereka akan membantu berbagi beban, jadi mereka tidak akan begitu lelah lagi. Pei Hong Yu melambaikan tangannya. Walau sekarang dia tidak berjuang untuk apapun, tetapi posisi paling dasar harus dipertahankan. Jika Anda benar-benar menemukan beberapa orang untuk membantu, seiring berjalannya waktu, dia mungkin akan tergantikan. Sekarang, keluarga Pei dapat dikatakan sebagai Zongsu. Salah. Harus dikatakan bahwa seluruh dunia Xuanwu adalah keluarga kaya raya. Dan sekarang, anggota keluarga Pei telah mencapai jutaan. Konsep apakah ini? Di beberapa kota, jumlah penduduknya tidak begitu banyak. Dan keluarga Pei ada saat ini karena dia, Pei Dasen, dan ayah mereka, Pei Tianhong. Pei Tianhong adalah panglima pasukan pengawal kegelapan. Pei Hong Yu dan Pei Dasen adalah manajer dunia Xuanwu, dan mereka adalah orang-orang paling terpercaya di sekitar Qin Feiyang. Bisa dikatakan, keluarga Pei saat ini dapat menutupi langit hanya dengan satu tangan di Zongsu. Tetapi, meskipun keluarga Pei sekarang sedang dalam ayunan penuh, setelah pelajaran berdarah dari masa lalu, saudara laki-laki dan perempuan Pei Tianhong dan Pei Dasen memiliki batasan yang sangat ketat terhadap keluarga Pei. Karena mereka sangat memahami watak Qin Feiyang. Jika mereka berani main-main di dunia Xuanwu, itu adalah saudara dan anak-anak mereka, dan Qin Feiyang tidak akan membiarkan mereka pergi. Jadi, aturan pertama keluarga Pei adalah tidak menonjolkan diri. Aturan klan kedua adalah melindungi dunia Xuanwu dan orang-orang di dunia ini. Artinya, keturunan keluarga Pei telah memupuk rasa tanggung jawab dan misi mereka sejak mereka lahir. Belum lagi masa depan, bahkan sekarang, jika dunia Xuanwu dalam masalah, orang-orang keluarga Pei akan bangkit tanpa ragu untuk mempertahankan tanah ini. Dan jika keluarga Pei ingin makmur untuk waktu yang lama, mereka harus mempertahankan jabatan Pei Tianhong, Pei Dasen, dan Pei Hongyu. Baris. Pokoknya, kamu bisa melakukannya sendiri. Qin Feiyang mengangguk. Dia tidak terlalu memikirkannya. Jangan pernah pikirkan itu. Karena di matanya, terlepas dari apakah Pei Tianhong, Pei Hongyu, Pei Dasen adalah komandan pengawal kegelapan atau manajer dunia Xuanwu, dia selalu memperlakukan mereka dengan baik. Bagaimanapun, penghargaan dan kontribusi orang-orang ini kepada dunia Xuanwu tidak akan pernah bisa dihapus. Dan dia bukanlah orang yang melihat sesuatu secara berbeda. Hal semacam itu yang dilakukan orang yang minum teh untuk mendinginkan sesuatu tidak akan terjadi padanya. Iya. Kalau begitu kamu sibuk saja, aku akan pergi ke wilayah barat untuk melihat. Baru-baru ini, ada dua kekuatan besar di wilayah barat. Tampaknya ada beberapa perselisihan. Aku harus mencari tahu. Kata Pei Hongyu. Dunia Xuanwu sangat besar, dan secara alami akan ada banyak kekuatan di bawahnya. Meskipun dunia Xuanwu damai, perselisihan tidak dapat dihindari. Jika tidak ditangani, mungkin akan terjadi perang. Sebenarnya sebuah kata. Bukan berarti dunia Xuanwu itu sendiri sangat damai, tetapi orang-orang seperti Pei Hongyu yang menjaganya dengan baik. Jika ada masalah, tangani sesegera mungkin. Jika Anda kehilangan orang-orang seperti Pei Hongyu, dalam beberapa bulan, dunia Xuanwu pasti akan kacau balau. Oke. Qin Fei yang mengangguk. Pei Hongyu membuka saluran ruang waktu dan berbalik untuk pergi. Qin Fei yang duduk sendirian di kebun teh, memikirkan situasi masa depan. Sekarang. Dalam pertempuran dengan Wu Tianhao dan lainnya, selama Anda berhati-hati dan tidak ceroboh, itu pada dasarnya adalah situasi menang-menang. Kemudian, selanjutnya, Anda harus mempertimbangkan sumber badai berwarna darah, serta dinastisia, dinasti Wei, dan tiga ras utama di Medan Perang Utara. Mengenai tabrakan langsung dengan dunia besar Xuanhuang, tidak perlu dipikirkan sekarang. Dinastisia, dinasti Wei, dan tiga ras utama di Medan Perang Utara. Tunggu. Tiba-tiba. Qin Fei yang mengerutkan kening. Apakah Wu Tianhao dan yang lainnya pergi ke dinastisia, dinasti Wei, dan tiga ras utama untuk membentuk aliansi? Ketiga kekuatan ini tidak boleh diremehkan. Jika Wu Tianhao dan yang lainnya bersekutu dengan mereka, maka pasti akan ada beberapa variable. Salah. Tiba-tiba. Qin Fei yang tampak dingin, menggelengkan kepalanya dan menepuk-nepuk kepalanya. Bahkan jika Wu Tianhao dan yang lainnya tahu bahwa Medan Perang Utara masih memiliki dinastisia, dinasti Wei, dan tiga ras utama, mereka tidak akan berani pergi ke sana. Karena ada kontrak pria sejati. Dinastisia, dinasti Wei, tiga ras utama semuanya adalah jiwa yang mati. Salah satu syarat kontrak pria itu adalah bahwa jiwa orang yang sudah meninggal tidak diperbolehkan membantu. Artinya. Jika mereka ingin jiwa-jiwa yang mati di Medan Perang Utara membantu mereka, maka Wu Tianhao dan yang lainnya harus membantu jiwa-jiwa yang mati ini agar bisa hidup kembali seperti mereka. Karena hanya dengan cara inilah kita dapat terbebas dari batasan kontrak genleman. Dan orang-orang seperti Wu Tianhao seharusnya tidak memiliki kemampuan ini. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki pil penghancur penghalang mayat hidup dan pil duertian. Sekalipun niat membunuh di tangan mereka dapat menahan malapetaka orang mati, itu akan sia-sia tanpa kedua pil obat ini. Jadi mereka tidak perlu memikirkan aliansi mereka. Tetapi, tidak bisa sembarangan dalam hal itu. Dinastisia, dinasti Wei, tiga ras utama, selalu menjadi ancaman. Karena bisa saja arwah orang yang sudah meninggal itu akan berinisiatif datang mengganggu mereka. Alasannya tetap pada pil penghancur penghalang mayat hidup dan pil surga duer. Bayangkan saja, ketika jiwa-jiwa yang mati di Medan Perang Utara mengetahui bahwa Chu Yue dan yang lainnya telah terlahir kembali, bagaimana reaksi mereka? Itu pasti sama dengan enam raja asli, yang datang untuk merebut pil obat. Sepertinya kita harus bertarung dengan cepat, kalau tidak, arwah-arwah mati di Medan Perang Utara akan ikut bergabung, dan situasinya akan menjadi lebih rumit. Qin Fei yang bergumam, lalu bangkit dan berjalan menuju kastil. Agak terlalu ritmis untuk memahami semua makna mendalam yang utama sebelum Anda dapat mulai memahami makna mendalam yang tertinggi. Tapi tidak ada jalan. Aturannya seperti ini, dan setiap orang harus mematuhinya. Waktu berlalu dengan cepat. Di dunia Xuan Wu, 10.000 tahun telah berlalu. Selama seribu tahun terakhir, Feng yang dan lainnya telah bepergian ke seluruh dunia Xuan Wu. Memandang tanah yang makmur ini, sekumpulan orang dipenuhi kerinduan dalam hati mereka. Itu juga memperkuat pikiran batin. Kita harus mengembalikan Medan Perang Tianyu ke kejayaannya sebelumnya. Adapun Qin Fei yang dan lainnya, mereka juga memiliki pemahaman baru. Karena di dunia Xuan Wu, ada legenda tentang Qin Fei yang dan lainnya di mana-mana, dan Anda dapat mengetahuinya hanya dengan bertanya. Setiap hal besar yang dilakukan Qin Fei yang dan lainnya di masa lalu menggerakkan hati banyak orang. Saya harus katakan, kami beruntung bertemu seseorang yang dapat dipercaya. Iya. Jika digantikan oleh orang-orang seperti Wu Tianhao, kita tidak tahu bagaimana mereka meninggal. Sekelompok orang duduk di kedai teh dan tertawa sambil mendengarkan berbagai legenda yang diceritakan oleh Sang Pendongeng. Bersenandung. Dan pada saat yang sama. Kastil. Batu transmisi suara Qin Fei yang berbunyi. Langsung. Dia membuka matanya, mengeluarkan batu transmisi suara, dan sesosok hantu muncul, itu adalah Wu Qing Shan. Tuan, kemarilah. Wu Tianhao dan yang lainnya tampaknya bersiap untuk melancarkan serangan yang kuat. Wu Qing Shan berkata dengan suara yang dalam. Badai. Qin Fei mengangkat alisnya dan mengangguk, aku akan segera keluar. Setelah berbicara, dia menyingkirkan batu transmisi suara, melepaskan persepsinya, dan segera menemukan Chu Yue dan yang lainnya. Kemudian. Dia berjalan keluar dari kastil tua, dan dengan pikiran, Chu Yue dan lainnya yang sedang duduk di kedai teh segera muncul di sampingnya. Iya. Kemunculannya yang tiba-tiba membuat Chu Yue dan yang lainnya tampak mencurigakan. Namun, saat dia melihat Qin Fei Yang di sebelahnya, dia menghela nafas lega, mengira ada musuh yang tengah merencanakan sesuatu terhadap mereka. Sudah berakhir. Qin Fei Yang bertanya. Iya. Feng Yang mengangguk, hehe tersenyum dan berkata, aku tidak menyangka bahwa suatu hari, aku akan bisa bertarung berdampingan dengan seorang penguasa dunia dan menjadi saudara. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, memimpin sekelompok orang untuk muncul di puncak gunung di luar. Orang gila masih menyerap kekuatan jahat. Di dunia Xuan Wu, 10.000 tahun, hanya satu hari yang berlalu di luar. Oleh karena itu, kekuatan jahat dalam tubuh orang gila itu hanya cukup diaktifkan satu kali saja. Jika Wu Tian Hao dan yang lainnya benar-benar melancarkan serangan yang kuat, itu mungkin akan sangat merepotkan bagi mereka. Kamu terlalu pelit. Kita baru berada di dunia Xuan Wu selama 10.000 tahun. Feng Yang mengerutkan mulutnya. Saya pikir itu adalah Qin Fei Yang dan tidak ingin mereka tinggal di dunia Xuan Wu. Qin Fei Yang memutar matanya dan berkata, pergilah ke pintu keluar Xing Hai. Setelah dia selesai berbicara, dia terbang menuju pintu keluar Xing Hai seperti kilat. Pintu keluar Xing Hai. Feng Yang dan yang lainnya saling memandang. Mungkinkah orang-orang di dunia besar Xuan Huang punya tindakan lain? Setelah itu, sekelompok orang segera mengikuti. Sebelum diekspor, Wu Qing Shan berdiri di kehampaan dan melirik langit di atas Xing Hai yang jauh, dengan cahaya dingin yang menakjubkan melintas di matanya. Di sekujur tubuh, kekuatan tak terlihat bergulung-gulung. Jelas sekali. Dia siap bertarung kapan saja. Dan di mana dia memandang, sekelompok orang berkumpul bersama, dan tubuh mereka penuh dengan aura pembunuh. Itu benar. Wu Tian Hao lah yang dipimpin oleh 10 orang. Tapi sekarang, ada satu lagi. Orang ini adalah anak yang menyelamatkan Wu Tian Hao dan lainnya saat itu. Terima kasih telah menonton.